Ibu Kota Kekaisaran Api Yang Menghanguskan Aduh! Cahaya kemasan tiba-tiba terbang di atas Ibu Kota Kekaisaran dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung menuju Istana Kekaisaran. Orang itu adalah Feng Wu Chen, yang terbang dengan pedangnya. Terbang dengan pedang, itu adalah Panglima Besar. Di Ibu Kota Kekaisaran, siapapun yang menyadarinya memandang ke langit. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat sosok itu, mereka yakin bahwa itu adalah Panglima Besar Kekaisaran. Selamat datang, Komandan Agung. Di Istana Kekaisaran, para jenderal dan pejabat menyambut dengan hormat. Feng Wu Chen mendarat di alun-alun Istana Kekaisaran. Para penjaga di segala penjuru memberi hormat dengan hormat, salam, Panglima Besar. Berita tentang Feng Wu Chen yang membunuh Baishan panggung asal surga dan menginjak-injak sekte bintang kutub telah menyebar ke seluruh Kekaisaran. Di kerajaan api yang menghanguskan, Feng Wu Chen adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tentara Kekaisaran sangat mengagumi Feng Wu Chen. Setiap rajurit iri pada kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam. Pada saat yang sama, hal ini memberi mereka motivasi yang kuat untuk berkultivasi. Mereka semua ingin menjadi salah satu dari mereka, menjadi bawahan Feng Wu Chen. Karena mereka merasa bisa menjadi bawahan Feng Wu Chen adalah suatu kehormatan tertinggi. Panglima Besar, Kaisar tahu bahwa Anda akan datang dan sudah menunggu di Aula Utama. Ling Zantian menyapa dengan hormat. Jenderal Ling, Anda datang pada waktu yang tepat. Bantulah saya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Panglima Besar, mohon instruksikan saya. Ling Zantian menjawab dengan hormat. Feng Wu Chen berkata, Jenderal Ling, kavaleri api bayangan surga, dan tentara bendera hitam sedang mengasingkan diri. Keluarga Feng saya juga sedang berkultivasi. Mohon jaga mereka. Panglima Besar, yakinlah. Saya akan segera membawa orang ke kota Wushuang. Ling Zantian menjawab dengan hormat. Dia sangat bersemangat, seolah-olah merupakan suatu kehormatan untuk melayani Feng Wu Chen. Terima kasih banyak. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dan memasuki Aula Utama. Di Aula Utama, Duan Tianhun, Duan Wuking, Yang Tianxian, dan Situ Zantian sudah menunggu. Salam, Kaisar. Feng Wu Chen memberi hormat dengan sopan. Salam, Tuan, Yang Tianxian dan Situ Zantian dengan cepat berdiri dan memberi hormat. Duan Tianhun tertawa gembira, datang ke sini pagi-pagi sekali, kamu sungguh tidak sabar. Mendengar ini, Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Saya hanya punya waktu satu bulan. Waktu adalah yang terpenting. Tentu saja, saya tidak bisa menyianyiakannya. Selain itu, ini adalah momen kritis. Kalau begitu, aku tidak akan menyianyiakan waktumu. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke jurang janji, Duan Tianhun menganggup dan berkata dengan nada serius. Duan Tianhun dan yang lainnya membawa Feng Wu Chen ke jurang janji, yang berada di puncak tebing rusak di belakang istana. Sepuluh menit kemudian, mereka sampai di tepi tebing yang aneh. Di bawah tebing itu ada jurang maut. Apakah ini jurang janji? Melihat ke jurang, Feng Wu Chen bertanya. Dia tidak merasakan sedikitpun aura kekuatan kuno. Duan Tianhun tersenyum dan berkata, Benar, jurang janji ada di bawah. Dengan itu, Duan Tianhun meraih Feng Wu Chen dan melompat ke dalam jurang. Setelah menyelam beberapa ratus meter, Feng Wu Chen melihat cahaya hijau memancar dari jurang. Semakin dalam mereka pergi, semakin menyelaukan lampu hijaunya. Ini adalah penghalang, Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Jurang janji memiliki kekuatan kuno, jadi kaisar sebelumnya memasang segel untuk menyegel jurang janji. Duan Tianhun mengangguk. Keduanya mendarat di penghalang. Saat mereka menyentuh penghalang, Feng Wu Chen bisa merasakan kekuatan penghalang itu. Itu sangat aneh. Duan Tianhun berkata lagi, penghalang hanya dapat dibuka oleh darah kaisar. Setiap kaisar memiliki darah kaisar sebelumnya, dan itu akan diturunkan ke kaisar berikutnya. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Tidak heran hanya kaisar yang bisa berkultivasi. Jika orang lain ingin masuk, tanpa darah kaisar, mereka tidak dapat membuka penghalang sama sekali. Kecuali mereka menggunakan kekuatan yang kuat untuk membukanya. Duan Tianhun berjongkok, menggigit jarinya, dan menekankan telapak tangannya pada penghalang. Saat darahnya menyentuh penghalang, lampu hijau meledak, dan gelombang aura kuno tiba-tiba menyapu. Aura kuno ini mengejutkan Feng Wu Chen. Ini adalah kekuatan garis keturunan kaisar. Sepertinya sudah tidak aktif selama puluhan ribu tahun. Ketika sampai pada generasi kaisar, kekuatan garis keturunan telah menghilang. Jika tidak, dengan kekuatan garis keturunan yang begitu kuat, kekaisaran Yan Huo pasti terkenal. Feng Wu Chen berpikir. Setelah beberapa saat, sebuah lubang terbuka dipenghalang. Kekuatan kuno yang kuat dan kejam keluar dari lubang dipenghalang. Itu seperti aliran udara yang kuat dan kuat, tanpa akhir. Kekuatan kuno yang sangat kuat. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajahnya penuh kejutan. Feng Wu Chen tidak dapat membayangkan bahwa di sebuah kerajaan kecil, akan ada kekuatan kuno yang begitu kuat. Dapat dilihat bahwa kaisar dapat menerobos ke alam Yuan Surgawi karena kekuatan kuno ini. Melihat Feng Wu Chen yang terkejut, Duan Tianhun tertawa. Feng Wu Chen, kekuatan kuno ini sangat menakutkan. Orang normal tidak akan mampu menahannya. Jika bukan karena tubuhmu yang kuat, saya tidak akan berani membiarkanmu masuk untuk berkultivasi. Tanpa darah kaisar, orang normal tidak akan mampu menahannya. Ini juga mengapa hanya kaisar yang bisa berkultivasi. Jika tidak, saya akan membiarkan Wu Qing dan Hensi masuk untuk berkultivasi. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, kekuatan ini memang menakutkan. Ki spiritual di dalamnya tidak ada. Pantas saja kaisar mengatakan bahwa itu tidak sebanding dengan ki spiritual para dewa. Itu semua adalah kekuatan kuno di dalam. Benar, karena tubuhmu kuat, jangan meremehkan kekuatan ini. Bahkan aku harus berhati-hati saat masuk. Selain itu, jangan mendekati harta karun itu. Kamu bukan kaisar. Hidupmu mungkin dalam bahaya. Duan Tianhun memperingatkan. Kaisar, jangan khawatir. Jika itu bukan milikku, aku tidak akan menyentuhnya. Feng Wu Chen tertawa. Kemudian, dia melompat ke bawah penghalang dan memasuki jurang janji. Saat dia memasuki jurang janji, kekuatan kuno yang menakutkan menyerangnya. Feng Wu Chen merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia akan meledak dan mati. Kekuatan yang sangat menakutkan. Feng Wu Chen menghirup udara dingin. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Tekanan gila dari kekuatan kuno juga dapat melemahkan tubuh Feng Wu Chen. Ini adalah hal yang bagus. Hanya saja dia harus menahan rasa sakitnya. Wu Ji Abis adalah ruang independen yang diciptakan oleh kaisar sebelumnya. Di tengah ruangan terdapat puncak gunung berbentuk kerucut. Bagian atasnya adalah tanah datar, dan sekitarnya adalah ruang gelap. Tidak ada yang terlihat. Feng Wu Chen mendarat dengan mantap dan melihat sekeliling. Selain puncak gunung dan kekuatan kuno yang sangat besar, tidak ada yang lain di jurang janji. Kekuatan kuno datang dari bawah. Harta itu ada di bawah. Feng Wu Chen berkata pada dirinya sendiri. Meski penasaran, dia tidak berani melihat-lihat kalau-kalau nyawanya dalam bahaya. Feng Wu Chen tidak membuang waktu lagi. Tubuhnya berada di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar. Jika dia tidak berkultivasi, dia tidak akan bisa bertahan lama. Feng Wu Chen duduk bersila di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan boneka ilahi inti bumi, buah iblis merah darah, dan harta karun lainnya. Matanya berkilat tajam. Lalu, dia memakan semuanya. Teknik Dewa Naga tertinggi beredar dengan cepat dan mulai menyerap serta menyempurnakan kekuatan kuno jurang janji. Kekuatan kuno berkumpul dari segala arah dan terkondensasi menjadi lingkaran energi merah menyala. Pemandangan itu sangat spektakuler. Sejumlah besar lingkaran energi merah menyala mengalir ke tubuh Feng Wu Chen. Setelah beberapa saat, saat Feng Wu Chen memakan harta karun itu, kekuatan yang sangat besar mulai meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Feng Wu Chen membengkak seperti bola. Ah, semua meridian di tubuhnya bengkak dan nyeri. Ditambah dengan tekanan kuat dari kekuatan kuno, meskipun Feng Wu Chen memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajahnya bengkok. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, ini juga membuat kecepatan kultivasi Feng Wu Chen menjadi sangat menakutkan. Teknik Dewa Naga tertinggi yang kejam menyerap dan menyempurnakannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Yuan sejati yang diserap dan dimurnikan seperti sungai yang mengalir ke laut Ki Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengertakkan gigi dan menahannya. Betapapun menyakitkannya, dia memaksakan diri untuk menanggungnya. Jenis budidaya yang menyakitkan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Feng Wu Chen dapat merasakan kultivasinya berkembang pesat. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Energi yang murni dan sangat besar dari harta surga dan bumi dapat langsung diberikan kepada Feng Wu Chen untuk diserap, dan tidak perlu dimurnikan. Dengan demikian, budidayanya memiliki kecepatan kemajuan yang mengerikan. Feng Wu Chen menahan rasa sakit yang luar biasa saat dia berbicara dengan gembira. Senyuman muncul di wajahnya yang bengkok, dan itu lebih jelek daripada menangis. Menembus tahap inti asal ke tingkat ke-8 sudah dekat. Saat ini, Feng Wu Chen berada di puncak tahap inti asal tingkat ke-7 dan sudah setengah langkah memasuki tahap inti asal tingkat ke-8. Dengan kecepatannya yang mengerikan saat ini, Feng Wu Chen percaya bahwa dia pasti bisa melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-8 dalam waktu 7 hari. Namun, apa yang Feng Wu Chen tidak sadari adalah energi di dalam tubuhnya sangat besar. Feng Wu Chen sama sekali tidak menyadari bahwa jejak panas sudah mulai keluar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu, dan hari ini adalah saat di mana Feng Wu Chen menerobos. Setelah berkultivasi selama 7 hari, Feng Wu Chen sudah memiliki energi yang cukup besar untuk menembus penghalang. Merusak. Bang. Feng Wu Chen mengatupkan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Energi yang melonjak dan keras di dalam tubuhnya dengan cepat menyerang penghalang, gelombang demi gelombang. Retakan. Setelah menyerangnya dengan gila-gilaan selama 6 atau 7 kali, penghalang kuat itu hancur berkeping-keping, dan aura yang bahkan lebih hebat mulai keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuhnya saat meridian dan laut Qi meluas dengan cepat. Feng Wu Chen dapat merasakan energi yang sangat besar ini mengalir keluar dari pusat laut Qi-nya. Mata Feng Wu Chen tiba-tiba terbuka, dua cahaya terang menyala, dan hatinya sangat gembira. Saya telah menerobos. Feng Wu Chen memiliki ingatan dewa naga jahat dan pengalaman berlimpah, jadi menerobos ke tahap inti asal tingkat ke-8 sangatlah mudah baginya. Aura tahap inti asal tingkat ke-8 keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Kultifasi Feng Wu Chen telah berhasil menembus, dan tubuh kedagingannya juga menjadi lebih kuat. Setelah melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-8, kekuatan Feng Wu Chen benar-benar melonjak. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Dengan kekuatanku saat ini, menghadapi Bai San semudah membalikkan tanganku. Dia mengepalkan tangannya erat-erat saat dia merasakan energi yang besar dan sombong di dalam tubuhnya. Waktu yang tersisa seharusnya cukup untuk membantuku menerobos ke tahap inti asal tingkat ke-9. Feng Wu Chen tersenyum, tetapi ketika dia selesai berbicara, dia secara tidak sengaja menyadari jejak panas mengalir melalui anggota badan dan tulangnya. Feng Wu Chen dengan hati-hati merasakannya dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah panas dari energi garis keturunannya. Mengapa rasa panas muncul begitu saja? Mungkinkah itu pertanda kebangkitan energi garis keturunan? 202. Panasnya tidak terlalu kuat, sepertinya ada hubungannya dengan energi kuno. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan energi kuno, tetapi Feng Wu Chen tahu bahwa munculnya panas ini berarti energi garis keturunannya akan benar-benar bangkit tidak lama kemudian. Dalam panas ini, Feng Wu Chen dapat merasakan energi yang sama sekali berbeda dari energi garis keturunannya. Perasaan ini mirip dengan perasaan yang dia rasakan saat dia mencium Ling Xiao Xiao dalam-dalam terakhir kali, tetapi dia tidak tahu energi apa itu. Saya bertanya-tanya seberapa kuat energi garis keturunan saya setelah benar-benar terbangun, dan energi apa yang tersembunyi di dalam panas ini, pikir Feng Wu Chen dalam hatinya dan sangat menantikannya. Tetapi Feng Wu Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal ini sekarang, karena energi kuno dengan gila-gilaan menekan tubuh kedagingan Feng Wu Chen. Terlebih lagi, energi yang sangat besar dari harta karun di dalam tubuhnya belum terserap. Bahkan jika Feng Wu Chen berhasil menembus tahap inti asal tingkat kedelapan, dia masih tidak berani meremehkan energi kuno ini. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen menyadari ada masalah. Energi kuno dari jurang tak terbatas sepertinya tidak ada habisnya, dan setelah berkultivasi dengan gila-gilaan selama tujuh hari, Feng Wu Chen tidak menyadari energi kuno melemah sedikitpun. Feng Wu Chen tidak yakin apakah energi kuno itu tidak ada habisnya, atau apakah energi kuno itu terlalu besar dan sulit dibedakan. Setelah budidayanya menerobos ke tahap inti asal tingkat kedelapan, kecepatan penyerapan dan pemurnian Feng Wu Chen menjadi lebih cepat, dan meridiannya mampu meluas, menyebabkan esensi sejati yang mengalir ke laut ki-nya menjadi lebih besar. Feng Wu Chen yang terus berkultivasi, kecepatan kultivasinya masih sangat menakutkan. Energi kuno dari infinite abis benar-benar berbeda dari energi murni, karena auranya berbeda. Energi kuno itu terlalu keras dan menakutkan, dan perlu disempurnakan agar jinak sebelum dapat digabungkan ke dalam esensi sejati. Feng Wu Chen menghabiskan waktu tiga hari untuk mengkonsolidasikan budidayanya di tahap inti asal tingkat kedelapan. Seiring dengan mulai beradaptasi dengan tekanan energi kuno dari infinite abis, Feng Wu Chen merasa tubuh dagingnya telah menjadi semakin kuat, setidaknya dia tidak merasakan sakitnya diperas lagi. Liup-liup di wajahnya pun lenyap seiring dengan rasa sakit karena tidak terasa diremas. Budidaya gila-gilaannya masih berlanjut. Tidak lama setelah Feng Wu Chen berangkat ke ibu kota kekaisaran, keluarga Feng menyambut beberapa tamu istimewa. Selain itu, para tamu ini juga membawa banyak hadiah, seperti pil obat, harta sakti, jamu, metode budidaya, keterampilan bela diri, dan banyak harta lainnya. Karena eselon atas klan Feng semuanya berkultivasi secara tertutup, tidak ada yang menghibur mereka. Bai Yun Qi tidak punya pilihan selain mengambil peran sebagai master klan sementara. Tamu istimewa ini meminta untuk bertemu Feng Wu Chen dan Feng Zheng Qiong, tetapi Feng Wu Chen telah pergi ke ibu kota. Keberadaan Feng Zheng Qiong masih belum diketahui. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Namun, tamu istimewa ini berkata bahwa mereka akan menunggu kembalinya Feng Wu Chen. Karena itu, Bai Yun Qi merasa sangat tidak berdaya. Senior, saya melihat Anda semua memiliki basis kultivasi yang mendalam. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari Tuan Muda ketiga saya? Bai Yun Qi tahu bahwa tamu-tamu ini sangat cemas. Sejujurnya, aku adalah Zhang Tianran, master sekte dari Sekte Angin Guntur di Kekaisaran Bulan Air. Ketiga orang ini adalah tiga tetua agung dari Sekte Angin Guntur, kata lelaki tua terkemuka itu dengan canggung. Apa, Anda berasal dari Sekte Angin Guntur? Bai Yun Qi mendengar ini dan ekspresinya berubah. Dia menjadi marah dan murung. Melihat kemarahan Bai Yun Qi, Zhang Tianran dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka sudah menduga reaksi keras dari Klan Feng. Mendengar tiga kata, Sekte Angin Guntur, para penjaga Klan Feng bergegas keluar dan mengepung Zhang Tianran dan tiga lainnya. Berani sekali kamu, beraninya kamu datang ke Klan Feng. Sekte Polaris baru saja dihancurkan oleh Tuan Muda Ketiga kami dan Anda berani datang ke rumah kami. Anda sedang mendekati kematian. Bai Yun Qi meraung ke arah mereka berempat. Meskipun dia tahu bahwa mereka berempat memiliki basis kultivasi yang mendalam, Bai Yun Qi tidak takut sama sekali karena Klan Feng masih memiliki Ling Xiao Xiao. General Ling, mereka adalah master Sekte dan tiga tetua agung dari Sekte Angin Guntur Kerajaan Bulan Air. Haruskah kita menjatuhkannya? Seorang prajurit di Klan Feng berkata dengan suara rendah. Ekspresi Ling Zhantian serius saat dia berkata, segera kirim seseorang kembali untuk melapor kepada General. Prajurit lainnya bersiaga. Kedatangan master Sekte dan tiga tetua agung dari Sekte Angin Guntur membuat Ling Zhantian sangat khawatir. Mereka berempat memiliki basis budidaya tirani dan mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka sendirian. Namun, saat Ling Zhantian selesai berbicara, kata-kata Zhang Tianran datang dari halaman Klan Feng dan membuatnya tercengang. Salah satu tetua dengan cepat menjelaskan, Anda salah paham. Beraninya kami menyinggung pemimpin besar. Kami terlalu takut untuk melakukannya. Sejujurnya, kedua tetua agung dan pelindung agung datang tanpa niat jahat. Kami di sini untuk meminta maaf kepada pemimpin besar. Sekte Angin Guntur seharusnya tidak mengingini pagoda Sembilan Kosmos dan menyinggung pemimpin besar. Zhang Tianran berkata dengan menyesal. Bai Yunqi dan penjaga Klan Feng juga tercengang. Master Sekte dan tiga tetua agung dari Sekte Angin Guntur datang untuk meminta maaf. Mohon maaf pada Feng Wu Chen. Tunggu, mari kita tunggu dan lihat. Ling Zhang Tian dengan cepat menghentikan prajurit itu dan berkata sambil tersenyum dingin, ini benar-benar mengejutkan. Sekte Angin Guntur sebenarnya datang untuk meminta maaf. Ini sangat jarang terjadi. General Ling, apakah menurut Anda mereka punya niat lain? Tetua agung dari Sekte Angin Guntur dibunuh oleh pemimpin besar. Salah satu tentara mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Ling Zhang Tian mencibir dengan jijik, pemimpin besar menghancurkan Sekte Polaris dan membunuh seorang penggarap asal surga. Dia telah mengintimidasi empat kerajaan. Bagaimana Sekte Angin Guntur berani memiliki niat lain? Mereka takut dengan kekuatan pemimpin besar dan khawatir Sekte Angin Guntur akan berakhir seperti Sekte Polaris. Melihat ekspresi kaget Bai Yun Qi, wajah Zhang Tian Ran berubah menjadi hijau dan putih. Dia sangat malu. Setelah sadar kembali, Bai Yun Qi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Huff. Anda menyinggung pemimpin besar dan Anda pikir Anda bisa datang dan meminta maaf. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Semuanya tergantung pada Tuan Muda Ketiga Kita. Feng Wuchen telah membunuh Bai San dan memimpin kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam untuk menghancurkan Sekte Polaris. Metode kejam seperti itu telah membuat Sekte Angin Guntur ketakutan. Bai Yun Qi dan penjaga keluarga Feng secara alami dapat menebak bahwa Zhang Tian Ran dan yang lainnya takut. Kalau tidak, mereka tidak akan datang secara pribadi untuk meminta maaf dan membawa begitu banyak harta. Orang tua ini secara alami mengerti. Karena pemimpin besar telah pergi ke ibu kota kekaisaran, kami berempat akan menunggu di keluarga Feng dan menunggu pemimpin besar kembali. Saya berharap pemimpin besar dapat memaafkan kesalahan kami. Zhang Tian Ran buru-buru berkata, sebagai pemimpin Sekte Angin Guntur, dia tidak berani berbicara kasar. Tunggu di keluarga Feng. Keluarga Fengku tidak menyambutmu. Yang tidak bisa datang adalah tamu. Jika Anda ingin menunggu, tunggulah di halaman. Tidak ada yang diizinkan mengambil setengah langkah ke dalam keluarga Feng. Jaga mereka. Bai Yun Qi berkata dengan tidak senang dan berbalik untuk pergi. Jika bukan karena budidayanya lebih rendah dari mereka berempat, dia pasti sudah menyerang. Wajah ketiga tetua itu muram, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Jika mereka ingin hidup, mereka harus patuh. Zhang Tian Ran merasa lebih buruk lagi. Sebagai pemimpin Sekte dari Sekte Angin Guntur, kapan dia dipermalukan oleh seorang penjaga kecil? Kapan dia begitu rendah hati? Namun, untuk hidup, bagi Sekte Angin Guntur, mereka hanya bisa bertahan. Bai Yun Qi memasuki halaman belakang dan tiba di luar kamar Ling Xiao Xiao. Di dalam ruangan, Ling Xiao Xiao sedang duduk bersila di samping pagoda, sedang berkultivasi. Nona Xiao Xiao, Bai Yun Qi dengan lembut mengetuk pintu dan memanggil. Ling Xiao Xiao perlahan membuka matanya dan berdiri untuk membuka pintu. Paman Bai, ada apa? Ling Xiao Xiao bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak sedih karena gangguan Bai Yun Qi. Bai Yun Qi memberitahu Ling Xiao Xiao tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di saat yang sama, dia juga meminta Ling Xiao Xiao untuk mengambil keputusan. Ling Xiao Xiao adalah orang yang disukai Feng Wuchen. Dia adalah calon nyonya muda. Bai Yun Qi tentu saja harus menghormatinya. Terlebih lagi, Ling Xiao Xiao telah membantu keluarga Feng sebelumnya. Tak seorang pun di keluarga Feng yang berani tidak menghormati Ling Xiao Xiao. Paman Bai, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Biarkan mereka menunggu di halaman. Menurutku mereka tidak akan berani melakukan apapun. Ling Xiao Xiao menutup mulutnya dan tertawa. Meskipun sekte angin guntur sangat kuat, mereka tidak cukup kuat untuk membuat Ling Xiao Xiao takut. Baiklah, maka saya tidak akan mengganggu kultifasi Anda. Bai Yun Qi mengangguk. Di halaman, Zhang Tianran dan tiga lainnya tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal. Tidak ada seorang pun di keluarga Feng yang menghibur mereka. Mereka hanya bisa menunggu di halaman. Penghinaan seperti itu membuat mereka merasa lebih buruk daripada mati. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Setelah menyinggung Feng Wuchen, mereka hanya bisa menunggu kematian atau mengakui kesalahan mereka dan memohon belas kasihan. Mereka tidak punya pilihan lain. Sekte polaris dihancurkan karena membuat marah Feng Wuchen. Setelah berita tentang sekte polaris dihancurkan oleh Feng Wuchen menyebar, mengguncang ke empat negara. Sekarang, tidak ada lagi yang berani mengingini pagoda sembilan kosmos milik Feng Wuchen. Setelah sekte polaris dihancurkan, keluarga Feng menjadi damai. Selain sekte angin guntur yang datang untuk mengakui kesalahan mereka dan memohon belas kasihan, tidak ada kekuatan kuat lain yang muncul. Metode kejam dan kekuatan mengerikan Feng Wuchen telah sangat mengejutkan mereka. Jika mereka masih berani datang, berarti mereka lelah hidup. Waktu berlalu hari demi hari, Zhang Tianran dan yang lainnya sudah berdiri di halaman keluarga Feng selama 10 hari. Bai Yunqi dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Waktu berlalu ketika Zhang Tianran dan yang lainnya terus menunggu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Setelah menunggu hampir sebulan, kelompok empat Zhang Tianran masih tidak bergerak. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah tidak bisa menerimanya. Di gunung belakang istana Kekaisaran Ibu Kota Kekaisaran. Pada hari ini, Duan Tianhun, guru besar, dan guru besar telah tiba di jurang tak terbatas sekali lagi. Batas waktu satu bulan telah habis. Hari ini adalah hari di mana Feng Wuchen keluar dari jurang tak terbatas. Melihat jurang di bawah, Duan Tianhun tersenyum mengantisipasi. Anak ini akan segera keluar. Dengan bakat alami guru, menerobos ke tahap inti asal tingkat ke-8 sama sekali tidak menjadi masalah. Situ Zen Tian tersenyum percaya diri. Duan Wuking sedikit tidak percaya. Tidak peduli seberapa hebat bakat alami pemimpin besar, bisakah dia benar-benar menembus tahap inti asal tingkat ke-8 dalam waktu satu bulan. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi Feng Wuchen pasti bisa. Duan Tianhun berkata dengan pasti. Suara mendesing. Begitu Duan Tianhun selesai berbicara, cahaya kemasan tiba-tiba melonjak ke langit dari jurang. Kecepatannya sangat mengerikan, cahaya kemasan menjadi semakin menyilaukan, dan aura yang sangat agung meledak. Dia keluar. Duan Tianhun dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan. Guru benar-benar berhasil menerobos. Biarpun dia menyembunyikan auranya, aku masih bisa merasakan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Yang Tianxian berkata dengan penuh semangat. 203. Cahaya kemasan yang menyilaukan membubung ke langit dengan aura yang agung dan menakutkan. Cahaya kemasan itu adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen turun, cahaya kemasan yang menyilaukan menghilang, dan pedang dewa naga tertinggi kembali ke tubuhnya. Yang Tianxian dan si Tuzentian buru-buru mengucapkan selamat kepadanya dengan hormat, selamat, guru. Melihat Feng Wuchen, Duan Tianhun tertawa gembira, seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakanku. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di kerajaan Pairofire. Feng Wuchen tersenyum acu-ta'acu, jurang janji benar-benar merupakan tanah harta karun budidaya dengan aliran energi kuno yang tak ada habisnya. Tanah harta karun seperti itu, dapat dilihat bahwa budidaya mendiang kaisar kekaisaran api-api tidak dapat diduga. Tentu saja, Duan Tianhun tertawa bangga, dengan kultifasimu saat ini, kekuatanmu mungkin cukup untuk bersaing denganku, bukan? Feng Wuchen bercanda, apakah kaisar ingin mencobanya? Lupakan saja, aku sudah merasakan kekuatan penekan dari pagoda sembilan kosmos, dan aku tidak ingin mengalaminya lagi. Duan Tianhun tertawa. Sejujurnya, bahkan jika Feng Wuchen belum menembus tahap inti asal tingkat ke-8, hanya berdasarkan fakta bahwa Feng Wuchen dapat membunuh Baizan, Duan Tianhun tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Feng Wuchen. Sekarang Feng Wuchen telah menembus tahap inti asal tingkat ke-8, Duan Tianhun bahkan menjadi kurang percaya diri. Guru, Jenderal Ling mengirim kabar bahwa guru sekte dari sekte petir angin, Zhang Tianran, bersama dengan dua tetua dan pelindung telah menunggu guru di klan Feng selama berhari-hari. Ini sudah 23 hari, kata yang Tian Xian dengan hormat. Sekte petir angin. Mendengar kata-kata yang Tian Xian, Feng Wuchen sangat terkejut, dan dia bertanya, mengapa mereka datang ke klan Feng. Tentu saja mereka datang untuk meminta maaf padamu. Duan Tianhun tertawa keras. Meminta maaf, Feng Wuchen mencibir, mereka cukup pintar. Feng Wuchen, saya punya permintaan yang saya harap Anda setujui, Duan Tianhun buru-buru berkata. Mendengar ini, Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Kaisar tidak akan melepaskan saya begitu saja. Izinkan saya berkultivasi di Jurang Janji selama sebulan. Jika Anda memiliki permintaan, silakan bertanya. Luar biasa, Duan Tianhun sangat gembira dan segera berkata dengan sungguh-sungguh, permintaan raja ini tidak tinggi. Saya hanya berharap Anda dapat memelihara Wu Qing. Raja ini telah memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Wu Qing. Wu Qing berada di atas Hensi dalam segala aspek. Dia adalah Kaisar masa depan, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Raja ini khawatir. Yang mulia, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya dapat mengasuh pangeran pertama? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Saya tidak berani berbicara mewakili orang lain, tapi saya percaya pada Anda, kata Duan Tianhun dengan pasti. Feng Wuchen tersenyum sambil memandang Duan Wu Qing. Pangeran tertua, bakat alamimu sangat tinggi, dan sekarang kau sudah berada di tahap inti asal tingkat ketujuh. Sudahkah kau memikirkannya dengan jelas? Duan Wu Qing buru-buru berlutut dengan satu kaki, saya mohon panglima besar untuk mengasuh saya. Wu Qing tidak menyesal. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat menahan lutut Duan Wu Qing. Dia tersenyum dan berkata, saya berhutang budi kepada Kaisar, dan Kekaisaran berhutang budi kepada Klan Feng. Saya bukan orang yang tidak berperasaan. Saya juga warga Kekaisaran Inferno. Adalah tugas saya untuk berkontribusi pada Kekaisaran. Terima kasih, pemimpin hebat. Duan Wu Qing berkata dengan penuh rasa terima kasih. Perasaan jatuh dari surga ke neraka bukanlah perasaan yang baik, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Duan Wu Qing sudah mengambil keputusan. Dia berkata, Wu Qing tidak akan menarik kembali kata-katanya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi pangeran pertama Kekaisaran. Kamu sama dengan Huan Yang dan yang lainnya. Kamu adalah bawahanku. Bisakah kamu menerima ini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ya, Duan Wu Qing mengangguk. Bagus sekali, ikuti aku kembali ke Kota Pirles di Provinsi Langit. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Tianhun dan dua orang lainnya, Feng Wuchen membawa Duan Wu Qing dan menerbangkan pedangnya kembali ke Provinsi Langit dengan kecepatan tinggi. Wu Qing, masa depan Kekaisaran bergantung padamu, kata Duan Tianhun dalam hatinya saat dia melihat Duan Wu Qing pergi. Dia menaruh harapan besar pada Duan Wu Qing. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Tanpa memberitahu para ahli ibu kota Kekaisaran, dia sudah terbang keluar dari Istana Kekaisaran dalam sekejap mata. Kecepatan yang mengerikan menyebabkan Duan Wu Qing sangat terkejut. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dalam waktu kurang dari satu jam, Feng Wuchen membawa Duan Wu Qing kembali ke Kota Pirles di Provinsi Langit. Panglima besar telah kembali. Zhang Tianran, yang merasakan sesuatu, terkejut ketika dia tiba-tiba melihat ke atas ke langit. Zhang Tianran dan tiga lainnya terkejut dan ketakutan. Ekspresi mereka menjadi bingung. Mereka sudah menunggu di klan Feng selama hampir sebulan, tetapi mereka tidak berani menjamin bahwa Feng Wuchen akan melepaskan mereka. Kakak Feng, di dalam kamar, Ling Xiao Xiao sangat gembira dan segera bergegas keluar kamar. Tuan muda ketiga telah kembali. Bai Yun Qi dan penjaga klan Feng juga bergegas keluar dengan wajah penuh kegembiraan. Feng Wuchen dan Duan Wu Qing turun dan mendarat di halaman klan Feng. Zhang Tianran dari Sekte Guntur Angin menyapa panglima besar. Zhang Tianran segera berlutut dan berkata dengan hormat. Para tetua dan pelindung juga berlutut. Aura Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Mereka sangat bingung dan tubuh mereka gemetar tanpa henti. Tuan muda ketiga. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menerkam Feng Wuchen. Setelah sebulan tidak bertemu dengannya, hatinya sangat merindukannya. Tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Xiao Xiao sungguh luar biasa. Sulit bagimu bulan ini. Feng Wuchen tersenyum sambil memuji. Dia benar-benar mengabaikan Zhang Tianran dan tiga lainnya dan memperlakukan mereka seperti udara. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak sulit sama sekali. Zhang Tianran dan tiga lainnya sangat malu. Mereka hanya bisa berlutut dan tidak berani bangun. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Eh, pangeran tertua, Ling Xiao Xiao memandang Duan Wuking dengan heran. Nona Xiao Xiao, Duan Wuking tersenyum sopan. Salam, pangeran sulung, Bai Yunqi dan para penjaga membungkuh hormat. Ayo pergi ke halaman belakang. Feng Wuchen tersenyum sambil menarik tangan Ling Xiao Xiao yang seperti batu giok dan menuju ke halaman belakang, sama sekali mengabaikan Zhang Tianran dan tiga lainnya. Halaman belakang yang luas itu kosong. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pagoda Sembilan Kosmos terbang keluar dari kamar Ling Xiao Xiao. Setelah itu, ia terbang ke udara dan langsung meluas hingga lebih dari 30 meter. Ia tertawa keras saat cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti klan Feng. Merasakan aura menakutkan dari pagoda Sembilan Kosmos, Zhang Tianran dan tiga orang lainnya di halaman depan mengira Feng Wuchen ingin membunuh mereka. Mereka ketakutan dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Di halaman belakang, saat pagoda Sembilan Kosmos meluas hingga lebih dari 30 meter, sejumlah besar sosok keluar dari pagoda. Xiao Qingqing, Feng Qianyang, dan petinggi klan Feng lainnya, serta ratusan orang dari kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Gelombang aura tirani menyebar dari halaman belakang klan Feng. Apalagi aura berdarah besi yang membuat hati bergetar, dipenuhi rasa kagum. Dalam sekejap, halaman belakang klan Feng dipenuhi orang. Melihat pemandangan ini, Duan Wuking tercengang dan sangat terkejut. Pagoda kosmos sembilan kali lipat ternyata bisa menampung begitu banyak orang. Duan Wuking belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Salam, pemimpin hebat. Salam, pangeran sulung, Huan Yang, Luan Shen, dan tentara elit lainnya berteriak dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Teriakan tiba-tiba dan aura tirani berdarah besi membuat Zhang Tianran dan tiga orang lainnya takut hingga putus asa. dari dada mereka. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Mungkinkah Feng Wuchen ingin memusnahkan sekte angin guntur kita? Kata seorang tetua ketakutan. Wajah lamanya sepucat kertas. Zhang Tianran berkata dengan sedih, sudah berakhir. Di halaman belakang, Huan Yang, Luan Shen, dan tentara elit lainnya berteriak lagi, Terima kasih, Nona Xiao Xiao, karena telah melindungi kami. Untuk memastikan mereka dapat berkultivasi dengan damai, Ling Xiao Xiao melindungi mereka di dalam ruangan selama sebulan. Bisa dikatakan hal ini membuat para prajurit merasa sangat terharu dan bersyukur. Kekuatan petinggi klan Feng meningkat pesat lagi. Feng Qianyang melangkah ke tingkat keempat tahap inti asal. Xiao Qingqing bahkan berhasil menembus tahap inti asal tingkat kelima. Kultivasinya telah mencapai Feng Zheng Qiong. Liu Qingyang dan Miao Qingqing sudah berada di puncak tahap inti asal tingkat kelima. Mereka memperoleh warisan pasangan surgawi. Ditambah dengan harta surga dan bumi, budidaya mereka seperti roket. Kaisar Merah bahkan lebih menakutkan lagi. Dia melangkah ke tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Mantan kavaleri api bayangan langit kini telah berhasil mengejar pangeran sulung kekaisaran. Huan Yang dan Luan Shen menerobos ke tingkat kelima tahap inti asal. Bakat Leng Muceng sangat tinggi. Setelah berkultivasi selama sebulan, dia sudah berada di puncak tahap inti asal tingkat keempat. Setengah kaki ke tingkat kelima tahap inti asal. Kalian semua berhasil menerobos. Benar-benar hebat. Feng Wuchen tersenyum cerah. Kemajuan kultivasi setiap orang menyebabkan Feng Wuchen sangat puas. Para petinggi Feng Klan sangat senang. Tetua Agung, kekuatan jiwamu sepertinya akan menerobos menjadi alkemis kelas 4. Feng Wuchen memandang Feng Qianyang dan tersenyum. Feng Qianyang mengelus jenggotnya dan tersenyum. Jika dia tidak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk alkimia, patua pasti akan mampu menembus tahap inti asal tingkat kelima. Kakak Feng, tidak bisakah kamu melihat bahwa King King dan aku akan menerobos ke tahap inti asal tingkat ke enam. Liu Qingyang memutar matanya. Pemimpin hebat, saya tidak tahu apa yang dimakan anak ini Liu Qingyang, tetapi kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat dari saya. Leng Muceng tidak yakin. Ini semua berkat bimbingan pemimpin besar sehingga kita bisa memiliki kultivasi kita saat ini. Huan yang berkata dengan hormat. Kultivasi kaisar merah sebenarnya telah melampaui milikku. Setelah terkejut dalam waktu yang lama, Duan Wu Qing akhirnya pulih dari keterkejutannya dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Duan Wu Qing pernah menjadi jenius nomor satu di kekaisaran dan dia hanya memiliki budidayanya saat ini karena pengasuhan kekaisaran yang sangat besar. Bakat alami kaisar merah hanyalah jiwa bela diri kelas lima, tapi sekarang dia sudah berhasil menyusul Duan Wu Qing. Seberapa mengerikan kecepatan kultivasinya. Di bawah asuhan Feng Wu Chen, budidaya dua pasukan elit maju pesat, dan kecepatan peningkatan kekuatan mereka melebihi imajinasi Duan Wu Qing. Chen, kenapa putra mahkota kembali bersamamu? Xiao Qing Qing bertanya. Tanpa menunggu Feng Wu Chen berbicara, Duan Wu Qing buru-buru tersenyum dan berkata, Bibis Xiao, saya bukan lagi putra mahkota, dan saat ini saya sedang berkultivasi dengan pemimpin besar. Di masa depan, saya akan bersama dengan pemimpin besar. Prajurit, jadi semua orang bisa memanggilku Wu Qing. Duan Wu Qing sangat sopan dan tidak memiliki sedikitpun kesombongan seorang pangeran. Dapat dilihat bahwa setelah berada di militer selama bertahun-tahun, sifat kekanak-kanakannya telah lama hilang, dan dia sangat mantap. Pantas saja Duan Tianhun memutuskan untuk menyerahkan tahta kepadanya. Putra mahkota ingin berkultivasi bersama kita. Para prajurit memandang Duan Wu Qing dengan keterkejutan yang tiada taraf. Benar, panggil aku Wu Qing di masa depan. Duan Wu Qing tersenyum. Putra mahkota, kamu harus siap secara mental. Metode pemimpin besar sangat menakutkan. Dewa kekacauan benar-benar mengkhawatirkan Duan Wu Qing. Wajah Duan Wu Qing tidak kenal takut ketika dia tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang metode pemimpin besar. Sejujurnya, saya juga ingin melemahkan tubuh fisik saya dan mengembangkan tubuh berdaulat. Putra mahkota, jika kamu benar-benar ingin berkultivasi bersama kami, kamu akan mendapat masalah. Putra mahkota, meskipun kamu pernah mendengarnya, kamu tidak tahu bahwa jika kamu benar-benar berkultivasi bersama kami, kamu akan dipukuli setidaknya selama beberapa ratus hari. Kamu jauh lebih buruk dari kami. Kami memiliki lebih dari 400 orang, dan Anda akan dipukuli selama lebih dari 400 hari. 204. 4. Lebih dari 400 hari. Duan Wu Qing mengungkapkan ekspresi heran setelah dia mendengar ini. Bahkan jika budidaya Duan Wu Qing berada di tingkat ketujuh dari tahap inti asal, tidak peduli seberapa tahannya dia, dia tidak berani membayangkan seperti apa dia setelah 400 hari. Para prajurit tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ekspresi kaget Duan Wu Qing. Pangeran Sulung, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini tidak terlalu kejam. Jika kamu ingin mengembangkan tubuh penguasa, maka tubuh kedaginganmu dapat mengolahnya setelah mencapai tingkat tertentu, Kaisar Merah berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Jika aku benar-benar dikalahkan oleh kalian semua selama 400 hari, aku khawatir aku akan kehilangan nyawaku. Duan Wu Qing menghela nafas lega. Haha, para prajurit langsung tertawa terbahak-bahak. Pangeran Sulung, dengan bakat alamimu, kamu pasti bisa menembus tahap inti asal tingkat ke-9 setelah berkultivasi selama beberapa bulan, Kaisar Merah berkata dengan sangat yakin. Menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap inti asal, mata Duan Wu Qing langsung dipenuhi hasrat membara. Jika Duan Wu Qing berkultivasi sendiri, dia pasti tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin sulit untuk maju. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Duan Wu Qing. Namun Kaisar Merah mengatakan dengan pasti bahwa Duan Wu Qing akan mampu menembus tahap inti asal tingkat ke-9 dalam beberapa bulan. Hal ini menyebabkan Duan Wu Qing sangat percaya dan menantikannya pada saat yang bersamaan. Apa yang membuat Duan Wu Qing semakin menantikannya adalah betapa tangguhnya badan penguasa, dan apa yang menakutkan dari pagoda sembilan kosmos. Peningkatan mendadak dalam budidaya pasukan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam benar-benar sebuah kebetulan. Pasti ada hal lain di baliknya. Kaisar Merah, aku serahkan Wu Qing padamu, kata Feng Wu Qing sambil menatap Kaisar Merah. Jangan khawatir, Panglima besar. Saya pasti akan menghibur Pangeran Sulung dengan baik. Kaisar Merah tertawa bahagia, dan dia memandang Duan Wu Qing dengan tatapan senang atas kemalangannya. Ini sudah berakhir. Anak ini, Kaisar Merah, terlalu kejam. Pangeran Sulung akan menderita. Huan Yang dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi simpati. Terima kasih, aku akan merepotkanmu. Duan Wu Qing menangkupkan tinjunya. Pangeran Sulung, jangan berterima kasih padanya dulu. Kamu akan menderita. Liu Qing yang tertawa. Luan Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini terkenal. Ayo pergi, mari kita lihat sekte angin petir. Feng Wu Qian berkata dengan acuh tak acuh. Dia memegang tangan Ling Xiao-Siao dan membawanya ke halaman depan. Semua orang mengikuti dari belakang. Pemimpin dari sekte guntur angin. Benda tua itu ada di klan Feng. Apa yang dia lakukan di sini? Huff. Tepat waktu. Selanjutnya, kita akan menghancurkan sekte petir angin. Para prajurit terkejut dan marah. Mereka semua menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan sekte angin guntur. Melihat Feng Wu Qian dan yang lainnya keluar dari halaman belakang, Zhang Tianran dan tiga lainnya menjadi semakin ketakutan. Zhang Tianran dan tiga orang lainnya tidak dapat memahaminya. Sebelumnya, klan Feng sangat sepi, tetapi sekarang, ada begitu banyak orang. Yang lebih menakutkan lagi adalah kavaleri api bayangan langit dan lebih dari 400 perwira tentara spanduk hitam semuanya berada di klan Feng. Dengan budidaya Zhang Tianran dan yang lainnya, mengapa mereka tidak bisa merasakan aura Tai Sui? Zhang Tianran, beraninya kamu. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk datang ke klan Feng. Huan Yang Sen berteriak dengan dingin, aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Tuan Paviliun, biarkan aku membunuh mereka. Kaisar Merah berteriak dengan dingin, dan kekuatannya di tingkat ketujuh dari tahap inti asal didesak saat dia bermaksud untuk menyerang. Ketika mereka melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, Zhang Tianran dan tiga lainnya memohon belas kasihan karena ketakutan, dan mereka terus berlutut dan tidak berani bangun. Tuan Komandan, lepaskan kami. Zhang Tianran, kamu mengirim tetua agung sekte petir angin untuk merebut pagoda Panglima tertinggi, dan kamu bahkan ingin membunuh Panglima utama. Kamu benar-benar punya wajah untuk memohon belas kasihan. Luan Sen berbicara dengan nada meremehkan, dan tatapannya sangat tajam. Zhang Tianran berkata dengan ketakutan, Tuan Komandan, ini semua salah saya karena memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Seharusnya saya tidak menginginkan pagoda Tuan Komandan. Saya berharap Tuan Komandan bermurah hati dan mengampuni kami. Menyelamatkanmu, cukup melamun. Kaisar Merah mencibir dengan jijik, dan dia bermaksud meledakkan telapak tangannya ke arah Zhang Tianran. Tepat ketika Kaisar Merah hendak menyerang, Feng Wuchen langsung menghentikannya. Feng Wuchen memandang Zhang Tianran dengan tatapan dingin dan acu-ta'acu, dan dia berkata, Saya mendengar bahwa kalian semua menunggu saya di klan Feng selama hampir sebulan. Sepertinya kalian semua sangat tulus. Zhang Tianran bersujud dan memohon, Tuan Komandan, kami dengan tulus bertobat dan mengakui kesalahan kami. Saya harap Tuan Komandan dapat menyelamatkan sekte petir angin. Penjaga berkata dengan ketakutan, Ya, Tuan Komandan, kami dengan tulus bertobat dan benar-benar tidak berani menipu Tuan Komandan. Dengan tulus bertobat, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Saya yakin kalian semua dengan tulus bertobat. Jika tidak, kalian tidak akan datang mencari saya. Terima kasih, Tuan Komandan. Zhang Tianran dan tiga lainnya melakukan koutou berulang kali. Saat menghadapi Feng Wuchen, meskipun mereka adalah eselon atas sekte petir angin, mereka tidak peduli dengan wajah mereka. Melestarikan hidup mereka lebih penting. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Saya hanya mengatakan bahwa saya percaya kalian semua dengan tulus bertobat. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengampuni Anda. Anda harus tahu konsekuensi menyinggung perasaan saya, kata Feng Wuchen dingin. Mendengar ini, ekspresi Zhang Tianran dan tiga lainnya berubah drastis. Mereka dipenuhi teror dan keputus asaan. Tuan Komandan, tolong selamatkan kami. Zhang Tianran dan tiga lainnya memohon dengan ketakutan. Dahi mereka berdarah karena bersujud. Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi, dan aura pembunuh yang sangat dingin menyebar. Zhang Tianran dan tiga lainnya jatuh ke tanah karena ketakutan dan putus asa. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tuan Komandan, tolong ampuni kami. Selama Panglima Utama mengizinkan kita pergi, tak peduli apapun yang diinginkan Panglima, sekte petir angin bersedia tunduk pada Panglima Utama. Zhang Tianran tidak dapat menahan rasa takut di hatinya dan bersujud berulang kali. Kirim, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia perlahan-lahan menarik pedang dewa naga tertinggi dan bertanya, bagaimana kamu ingin kami tunduk? Melihat Feng Wuchen menarik pedang dewa naga tertinggi, Zhang Tianran menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat secercah harapan. Baru sekarang dia menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat dingin. Zhang Tianran berkata dengan penuh ketakutan, Tuan Komandan, semua orang di sekte petir angin berada dalam kendali Tuan Komandan. Selama masih dalam batas kemampuan kami, kami tidak akan menolaknya. Jika ada ketidaktaatan sedikitpun, Tuan Komandan dapat menghancurkan sekte petir angin kami. Kapan saja? Di tangan Lord Komander, tidak peduli apa itu, Feng Wuchen mencibir. Selama itu adalah perintah Panglima, kami tidak akan membangkang. Zhang Tianran tidak berani ragu sama sekali. Dia takut jika dia ragu-ragu, Feng Wuchen akan membunuhnya. Mendengar ini, Feng Wuchen memasukkan kembali pedang dewa naga tertinggi ke dalam tubuhnya dan tersenyum. Kamu mengatakannya, bangunlah. Terima kasih banyak, Tuan Komandan. Zhang Tianran dan tiga lainnya sangat berterima kasih. Mereka merasa sangat lega. Ini jelas pertama kalinya Zhang Tianran dan tiga orang lainnya merasa sangat ketakutan. Ketidakberdayaan seperti itu adalah yang paling menakutkan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Penantian selama hampir sebulan tidak sia-sia. Setidaknya Feng Wuchen tidak akan membunuh mereka. Sekte petir angin berhasil diselamatkan. Meskipun memalukan untuk bersujud dan memohon belas kasihan, itu lebih baik daripada dibunuh. Hidup lebih baik dari apapun. Ada yang harus kamu lakukan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Komandan, tolong beri kami perintah Anda. Zhang Tianran sangat hormat. Dia tidak berani bersikap tidak sopan. Zhang Tianran dan tiga lainnya benar-benar ketakutan oleh aura pembunuh Feng Wuchen yang mengerikan. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sekte petir angin adalah kekuatan Kekaisaran Bulan Air. Kirimkan seseorang untuk secara diam-diam mengawasi Kekaisaran Bulan Air dan Sekte Taiksu. Jika mereka melakukan sesuatu, laporkan padaku segera. Adapun apa yang harus dilakukan, kamu harus memikirkannya keluar sendiri. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mendengar ini, wajah keempatnya sedikit berubah. Saksikan Kekaisaran Bulan Air dan Sekte Taiksu. Bukankah itu berarti mencari kematian? Namun, Zhang Tianran tidak berani untuk tidak patuh. Dia segera berkata, Ya, Tuan Komandan. Sebaiknya kau tidak melakukan trik apapun. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari tahu kekuatan-kekuatan utama dari berbagai negara. Zhang Tianran, jika kau berani mengkhianatiku, aku akan menghancurkan Sekte Petir Angin di hadapanmu. Anda, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya penuh dengan pencegahan. Kami tidak akan berani. Zhang Tianran dan tiga lainnya berkata dengan ketakutan. Mereka tidak berani menatap mata Feng Wuchen. Jiwa mereka ketakutan. Beraninya mereka melakukan trik apapun. Kamu cerdas. Aku berencana untuk menghancurkan Sekte Petir Angin setelah aku keluar dari pengasingan. Aku tidak menyangka akan mendengar bahwa keluarga Feng telah menungguku selama hampir sebulan. Melihat bahwa Sekte Petir Angin telah serahkan padaku, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Pergilah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Zhang Tianran dan tiga lainnya berkata dengan ketakutan. Mereka tidak ingin berhenti sejenak dan segera lari keluar dari keluarga Feng. Setelah meninggalkan keluarga Feng, Zhang Tianran dan tiga lainnya bisa dikatakan telah menanggung penghinaan. Pemimpin Sekte Petir Angin telah ditakuti oleh seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Jika hal ini menyebar, dunia akan menertawakan mereka. Tentu saja, mereka bukan karena takut mati. Hanya saja kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Jika Feng Wuchen ingin membunuh mereka, itu mudah. Komandan, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Bagaimana jika mereka bergabung dengan Sekte Taiksu? Luan Sen bertanya. Dia tidak mau menyerah. Mereka tidak punya nyali. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu takut untuk datang dan memohon belas kasihan, kata Liu Qingyang dengan nada meremehkan. Saya rasa mereka tidak akan berani. Feng Wuchen tidak percaya Zhang Tianran punya nyali. Ia kemudian berkata, Kekaisaran Bulan Air dan Sekte Taiksu tidak melakukan apapun selama sebulan. Mereka tidak lemah. Kita harus berhati-hati. Feng Tianyang setuju dan berkata, Kekaisaran Bulan Air dan Sekte Taiksu tidak bisa diremehkan. Meskipun mereka kuat, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka pasti sudah menyerang sejak lama. Secara keseluruhan, mereka takut dengan kekuatan kakak Feng, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum ringan. Xiao Xiao benar, kakak Feng bahkan bisa membunuh seniman bela diri tahap asal surgawi. Sekarang dia telah menembus tahap inti asal tingkat ke-8, akan aneh jika mereka tidak takut. Liu Qingyang berkata sambil mencibir puas. Feng Wu Chen menghela nafas dan berkata, Sayang sekali belum ada kabar apapun tentang ayahku. Sampai saat ini, aku tidak bisa menebak siapa yang melakukannya. Aku tidak tahu apakah ayahku sudah mati atau masih hidup. Mendengar ini, seluruh keluarga Feng menjadi khawatir. Orang yang menangkap Feng Zheng Xiong masih belum muncul. Orang-orang yang dikirim untuk menyelidiki tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Karena itu, Feng Wu Chen cukup khawatir. Semakin tidak ada petunjuk, Feng Wu Chen semakin khawatir. Kuharap ayahmu selamat, kata Xiao Qingqing sedih. Mau tak mau dia merasa sedih saat memikirkan Feng Zheng Xiong. Feng Qianyang berkata, Patriar pasti akan aman. Wu Chen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sejak Feng Zheng Xiong ditangkap, tidak ada petunjuk sama sekali. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan siapa yang melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pemimpin hebat, Sekte Taik Su Kuat. Kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, namun kekuatan Sekte Awan Fantasi mirip dengan Sekte Polaris. Kapan kita harus menyerang? Huan yang bertanya. Itu benar, ada juga Sekte Awan Fantasi. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Luan Shen berkata dengan dingin. 205. Hanya sebulan telah berlalu sejak kehancuran Sekte Kutub. Setelah kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam keluar dari pengasingan, mereka mengikuti Feng Wu Chen dalam perjalanan mereka sekali lagi. Kali ini, target mereka adalah Fantasy Cloud Sek. Untuk merebut pagoda kosmos sembilan kali lipat, Sekte Awan Fantasi telah mengirim ahli untuk membunuh Feng Wu Chen berkali-kali. Namun, semuanya gagal. Namun pada akhirnya, dia tetap bergerak. Karena mereka punya nyali untuk merebut pagoda sembilan kosmos, itu berarti mereka siap mati. Metode Feng Wu Chen sangat kejam. Dia berdarah dingin dan tidak kenal ampun terhadap musuhnya. Dalam perjalanan ke Kekaisaran Tianwu kali ini, Xiao Chen harus menghancurkan Sekte Awan Fantasi. Suara derap kaki besi dimulai dari kota Wushuang dan berlanjut hingga ke Kekaisaran Tianwu. Kemana pun mereka lewat, sikap heroik para prajurit paling elit di Kekaisaran memenangkan kekaguman dan rasa hormat dari banyak orang. Istana Kekaisaran Yang Mulia, Panglima Besar telah memimpin Kavaleri Api Bayangan Surga dan Tentara Bendera Hitam menuju Kerajaan Tianwu. Pangeran Pertama juga mengikuti. Di Aula Utama, Ling Shan Tian melaporkan dengan hormat. Duan Tianhun menganggup dan mencibir, Sekte Awan Fantasi, kamu tidak pernah menyangka bahwa saya akan membiarkan Feng Wu Chen memasuki jurang janji untuk berkultivasi, bukan? Bantu Feng Wu Chen menerobos ke tahap inti asal tingkat ke-8. Duan Tianhun berjalan ke bawah dan melanjutkan, dengan kekuatan Feng Wu Chen saat ini, bahkan Raja ini tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Sekte Awan Fantasi pasti akan dihancurkan. Kaisar, Zhang Tianran dan Komandan Agung telah menyerah. Ling Shan Tian melaporkan. Oh. Duan Tianhun memandang Ling Shan Tian dengan heran dan bertanya dengan ragu, Zhang Tianran tunduk pada Feng Wu Chen. Ling Shan Tian menjawab dengan hormat, ya, seluruh Sekte Petir Angin sudah tunduk pada Panglima Besar. Kalau tidak, Panglima Besar pasti sudah membunuh mereka. Sekte Angin Guntur telah menyerah. Ini adalah kejutan bagiku. Duan Tianhun tertawa gembira. Pengajuan Sekte Guntur Angin memang mengejutkan Duan Tianhun. Sekte Angin Guntur tidak lemah. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan rela tunduk pada Feng Wu Chen. Untuk bisa membuat kekuatan besar dari kerajaan lain tunduk padanya, seberapa mengerikankah kekuatannya. Panglima Besar di depan adalah perbatasan Kekaisaran Tianwu. Begitu kita memasuki Kekaisaran Tianwu, kita tidak akan jauh dari Sekte Awan Fantasi, kata Huan yang sambil menunjuk ke depan. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, kalian semua pergi ke Sekte Awan Fantasi dulu. Saya akan segera ke sana. Desir. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen mengeluarkan pedang Dewa Naga Tertinggi dan melayang ke langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat menuju kerajaan Tianwu, menghilang di langit dalam sekejap mata. Panglima Besar, mau kemana? Semua prajurit bingung. Huan Yang dan Dewa Kekacauan tidak tahu kemana Feng Wu Chen pergi, tapi mereka tidak bertanya. Mereka memimpin para prajurit kekerajaan langit bela diri. Mereka pergi ke Sekte Awan Fantasi. Kuda perang para prajurit dijaga oleh para jenderal yang menjaga perbatasan. Desir. Desir. Ratusan tentara melintasi pegunungan, menutupi langit dan menutupi bumi. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, seperti sekelompok besar monyet spiritual. Dua jam kemudian, Feng Wu Chen tiba di langit di atas istana Kekaisaran Kerajaan Tianwu. Auranya yang kuat menyebar dan mengingatkan banyak ahli istana Kekaisaran. Aura yang sangat kuat. Terbang dengan pedang. Itu adalah Feng Wu Chen. Itu benar. Itu adalah Feng Wu Chen. Banyak ahli istana Kekaisaran yang keluar. Saat mereka melihat sumber aura kuat tersebut, wajah mereka berubah drastis. Mereka menjadi ketakutan saat mengenali Feng Wu Chen. Jenderal besar Kerajaan Beladiri Langit dan banyak jenderal lainnya bergegas ke istana utama. Kemunculan Feng Wu Chen membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Di istana, Kaisar Tianwu, penasihat Kekaisaran, dan petinggi Kerajaan Langit Beladiri lainnya juga merasakan aura yang kuat ini. Mereka menebak siapa orang itu. Namun, Kaisar Tianwu dan yang lainnya tidak mengetahui mengapa Feng Wu Chen ada di sana. Feng Wu Chen perlahan turun. Saat dia mendarat, pedang Dewan Aga tertinggi berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya. Aura kuatnya juga menghilang. Dia seperti orang biasa. Banyak ahli Kerajaan Langit Beladiri berkumpul di alun-alun besar istana. Kaisar Tianwu, penasihat Kekaisaran, dan orang-orang penting lainnya juga keluar dari istana. Mereka semua tampak serius. Kaisar Tianwu, kita bertemu lagi. Feng Wu Chen memandang Kaisar Tianwu dengan tenang dan tersenyum tipis. Bahkan ketika menghadapi begitu banyak ahli istana Kekaisaran, Feng Wu Chen tetap tidak takut. Kaisar Tianwu sedikit mengernyit. Dia tidak bertemu Feng Wu Chen selama sebulan, tetapi dia merasa Feng Wu Chen menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen, mengapa kamu datang ke Kerajaan Langit Beladiriku? Kaisar Tianwu bertanya. Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak banyak. Saya hanya datang untuk menyambut Kaisar Tianwu. Menyapa? Ekspresi Kaisar Tianwu berubah. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin menghancurkan Sekte Awan Fantasi. Ketika Kaisar Tianwu mengatakan ini, ekspresi banyak ahli di alun-alun berubah drastis. Bukankah Feng Wu Chen terlalu sombong? Dia baru saja menghancurkan Sekte Bintang Kutub, dan sekarang dia ingin menghancurkan Sekte Awan Fantasi. Itu benar. Tidak peduli apapun, Sekte Awan Fantasi adalah faksi dari Kerajaan Beladiri Langit. Saya harus memberi wajah Kaisar Tianwu, jadi saya secara khusus apapun. Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Pengajar negara segera berteriak dengan marah. Sekte Awan Fantasi adalah faksi utama Kerajaan Beladiri Langit milikku. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya hanya karena kamu bilang begitu? Feng Wu Chen tersenyum dingin dan berkata, saya juga jenderal besar Kerajaan Inferno. Bukankah Sekte Awan Fantasi masih ingin membunuh saya? Bukankah ia masih ingin mencuri pagoda sembilan kosmos milikku? Karena Sekte Awan Fantasi pergi ke Kerajaan Inferno untuk membunuhku, mengapa aku tidak berani datang ke Kerajaan Beladiri Langit untuk menghancurkan Sekte Awan Fantasi? Wajah Kaisar Tianwu berubah muram. Tindakan Feng Wu Chen hanya meremehkan Kerajaan Langit Beladiri. Bagaimana ini salamnya? Ini adalah unjuk kekuatan. Dengan kekuatan Feng Wu Chen saat ini, dia tidak takut pada Kaisar Tianwu. Jika Feng Wu Chen bisa membunuh Bai San, dia yakin dia bisa membunuh Kaisar Tianwu. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam sudah dalam perjalanan menuju Sekte Awan Fantasi. Jangan buang kata-kata lagi, saya harap Kaisar Tianwu tidak ikut campur. Saya di sini hanya untuk membalas dendam. Feng Wu Chen mencibir dan hendak menggunakan SWOT Kinesis Flight untuk pergi. Feng Wu Chen begitu sombong dan meremehkan martabat Kerajaan Langit Beladiri. Kaisar Tianwu sudah sangat marah. Karena Feng Wu Chen menerobos masuk ke istana Kerajaan Kerajaan Langit Beladiri sendirian, dia masih ingin melarikan diri tanpa cedera. Tidak mudah untuk pergi. Kaisar Tianwu berteriak dengan marah. Feng Wu Chen, apakah menurutmu aku sama tidak bergunanya dengan Kaisar Loyun? Apakah Kerajaan Langit Beladiri adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Mendengar ini, mata Feng Wu Chen bersinar dengan keganasan. Dia bertanya dengan dingin, Kaisar Tianwu, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin bermusuhan dengan saya? Aku tidak hanya ingin bermusuhan denganmu, tapi aku juga ingin membunuhmu. Karena kamu punya nyali untuk datang ke Kerajaan Beladiri Langitku hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu punya sayap. Menyerang, Kaisar Tianwu berteriak dengan marah. Wajahnya ganas, dan niat membunuhnya sangat menakutkan. Keberadaan Feng Wu Chen telah mengancam Kerajaan Langit Beladiri. Sekarang Feng Wu Chen menerobos masuk ke Istana Kerajaan Sendirian, bagaimana Kaisar Tianwu bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Jenderal besar segera berteriak, bunuh Feng Wu Chen. Dengeng dengungan. Sejumlah besar energi True Essence yang kejam meletus. Ada banyak ahli di Istana Kerajaan Kerajaan Langit Beladiri. Gelombang energi meletus, menyebabkan Istana Kerajaan berguncang. Kotak besar itu meledak dan retakan besar muncul. Yang memiliki lebih dari seribu ahli inti asal. Ada lebih dari seratus ahli inti asal tingkat lima ke atas. Formasinya bisa dikatakan sangat menakutkan. Kaisar Tianwu bisa dikatakan sangat percaya diri. Pantas saja dia berani mengatakan akan membunuh Feng Wu Chen. Selain lebih dari seribu ahli, prajuri paling elit dari Kerajaan Langit Beladiri telah berkumpul di luar Istana Kerajaan. Jumlahnya lebih dari 10 ribu. Pasukan 10 ribu orang ini adalah prajuri paling elit di Kerajaan Beladiri Langit. Mereka diberi nama Tentara Beladiri Langit. Tentara Langit Beladiri adalah pasukan terkuat di Kerajaan Langit Beladiri. Mereka diperlengkapi dengan baik, para prajuri terlatih, dan masing-masing dari mereka berani dan terampil dalam pertempuran. Mereka bahkan memiliki 100 Battle Armor Piercing Crossbow. Pasukan 10 ribu sudah cukup untuk melawan pasukan musuh yang berjumlah puluhan ribu. Kekuatan tempur mereka bisa dikatakan sangat kuat. 100 Battle Armor Piercing Crossbow memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Itu adalah senjata mekanis paling kuat dari Kerajaan Langit Beladiri. Sebuah panah otomatis bisa langsung membunuh seorang penggarap di bawah tingkat ketiga tahap inti asal. Dan dengan senjata mekanis yang begitu menakutkan, Sky Martial Army memiliki 5 ribu set. Dengan 5 ribu busur panah yang menyerang pada saat bersamaan, bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Bahkan Kerajaan Bulan Air sangat takut pada pasukan Beladiri Langit. Barisan yang sangat kuat mewakili kekuatan terkuat Kerajaan Langit Beladiri. Lebih dari seribu ahli inti asal, ditambah dengan Kaisar Panggung asal Langit Tianwu, dan pasukan Beladiri Langit membunuh Feng Wuchen sangatlah mudah. Kaisar Tianwu, Anda harus berpikir jernih. Apa konsekuensinya jika kamu melawanku? Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang sangat dingin pun ikut muncul. Kaisar Tianwu sedikit menyipitkan matanya yang tajam dan berteriak dengan marah, bunuh. Membunuh, lebih dari seribu ahli dengan budidaya tirani meraung dan menyerbu ke depan. Sikap mereka yang mengesankan sangat agung seolah mampu mengguncang langit dan bumi. Di luar istana Kekaisaran, pasukan Beladiri Langit menempatkan busur panjang setebal lengan ke 100 busur penusuk armor pertempuran dengan kecepatan tercepat. Jumlahnya lebih dari 5 ribu. Begitu mereka melancarkan serangan, itu pasti memiliki kekuatan yang menakutkan. Pagoda Kosmos 9 kali lipat. Feng Wuchen berteriak dan dengan cepat memanggil Pagoda 9 Kosmos. Aura yang sangat kejam menyapu dengan liar. Pagoda 9 Kosmos terbang ke langit dan langsung melebar hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Cahaya kemasan bersinar secara eksplosif saat susunan emas yang sangat besar menyelimuti seluruh istana Kekaisaran. Kekuatan penekan yang sangat kejam mengalir, menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Hanya ketika menghadapi kekuatan penekan ini secara langsung barulah semua orang benar-benar menyadari teror Pagoda 9 Kosmos. Tembak Pagoda Kosmos 9 kali lipat untukku. Grand General berteriak dengan marah. Desir, desir, desir. Saat raungan kemarahan General Besar jatuh, 5 ribu busur besar tiba-tiba ditembakkan dan membubung ke langit. Dengan ledakan sonic yang sangat memekakan telinga, mereka bergegas menuju Pagoda Kiankun 9 lapis, yang penuh sesak. Boom, boom, boom. 5 ribu busur panah hampir bersamaan membombardir Pagoda 9 Kosmos. Lapisan energi transparan muncul di permukaan Pagoda seperti lonceng emas, menghalangi semua busur di luar. Ledakan itu mengguncang seluruh istana Kekaisaran. Namun, bahkan dengan 100 busur penusuk armor pertempuran yang sangat kuat, serangan 5 ribu busur panah tidak dapat mengguncang Pagoda 9 Kosmos sama sekali. Huff, Anda ingin bersaing dengan artefak surgawi inferior saya dengan besi tua. Konyol sekali. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Bas, bas. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan inti sejati elemen esnya, dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Cahaya kemasan menyala secara eksplosif, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar. Tanah Istana Kekaisaran membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya. Dengan Feng Wuchen sebagai pusatnya, es padat mengembun dalam radius beberapa kaki. Kekuatan yang menakutkan. 206. Tingkat ke sembilan dari tahap inti asal. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menembus dua level dalam sebulan. Wajah pengajar Kekaisaran dan tokoh besar kerajaan Kekaisaran lainnya menjadi muram, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Banyak ahli yang menyerbu bahkan lebih ketakutan pada saat ini, dan mata mereka mulai memancarkan ekspresi putus asa. Kekuatan penekan dari pagoda Sembilan Kosmos sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Feng Wuchen telah menembus tahap inti asal tingkat ke sembilan, hal itu bahkan menyebabkan jiwa mereka terbang menjauh dari tubuh mereka. Tepat, Feng Wuchen telah melangkah ke tingkat ke sembilan tahap inti asal. Dan bukan hanya tahap inti asal tingkat ke delapan. Feng Wuchen menerobos ke tahap inti asal tingkat ke sembilan berarti kekuatan Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan pagoda Sembilan Kosmos akan semakin menakutkan. Pada saat ini, Kaisar Tianwu mulai sedikit gemetar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak peduli betapa menakutkannya bakat alami Feng Wuchen, mustahil baginya untuk menembus dua level dalam waktu satu bulan. Kaisar Tianwu sangat ketakutan, karena dia sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana sebenarnya Feng Wuchen berkultivasi. Kaisar Tianwu adalah ahli tahap asal surgawi, dan dia adalah orang yang berpengalaman. Dia tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya betapa sulitnya meningkatkan kultivasi seseorang. Kaisar Tianwu belum pernah melihat seorang jenius kultivasi yang tidak normal seperti Feng Wuchen. Karena Feng Wuchen berani masuk tanpa izin ke keluarga kekaisaran-kekaisaran Tianwu, Kaisar Tianwu seharusnya berpikir bahwa Feng Wuchen pasti memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, bukankah itu seperti anak domba yang masuk ke mulut harimau? Tahap inti asal tingkat ke-7 Feng Wuchen telah membunuh ahli tahap asal surgawi, Bae San, dan menghalangi empat kerajaan besar. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-9, bukankah membunuh ahli tahap asal surgawi tingkat pertama semudah membalikkan tangannya? Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu satu bulan, Feng Wuchen telah menembus puncak tahap inti asal tingkat ke-7 ke tahap inti asal tingkat ke-9. Pada saat ini, ketika dia merasakan kekuatan Feng Wuchen yang lebih menakutkan, Kaisar Tianwu mulai menyesal di dalam hatinya. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Bagaimana Feng Wuchen bisa berhenti ketika dia bergerak? Desir, desir. Siapa, siapa, siapa? Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sejumlah besar paku es yang mengembun di sekelilingnya langsung melesat ke segala arah. Mereka secepat kilat, kemanapun mereka lewat, paku es menembus tubuh para ahli. Selanjutnya, mereka menembus beberapa dari mereka secara berurutan, menakuti para penggarap di belakang hingga mundur dengan ketakutan. Tidak diketahui seberapa kuatnya dibandingkan dengan seratus busur penusuk armor. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus praktisi Yuan dan telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Siapa yang tidak takut dengan cara seperti itu? Membunuh lebih dari seratus ahli Yuan dan dengan satu gerakan. Metodenya kejam dan berdarah dingin. Panggil semua ahli kekaisaran segera. Semua pejabat dan menteri, segera kirimkan ahli untuk membunuh Feng Wuchen. Imperial Preceptor yang ketakutan memberi perintah dengan panik. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir dengan dingin. Apakah kerajaan Tianwu mengirimkan semua ahli dari keluarga kerajaan? Imperial Preceptor, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Apakah Anda ingin saya memanggil semua ahli dari berbagai kekuatan di kekaisaran? Sebenarnya, Imperial Preceptor tidak perlu memberi perintah sama sekali. Di dalam kota kekaisaran yang sangat besar, para ahli di bawah komando berbagai pejabat dan menteri telah bergegas ke sana pada saat pertama setelah mereka merasakan aura besar yang terpancar dari Istana Kekaisaran. Grand General berteriak dengan marah, lakukan keterampilan bela diri. Banyak ahli sekali lagi mendesak esensi sejati mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan mengeksekusi keterampilan bela diri terkuat mereka satu demi satu. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Telapak api angin. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Tombak api. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Harmageddon. Petik 2 titik 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 petik 2. Sejumlah besar ahli berteriak secara eksplosif secara berurutan saat keterampilan bela diri yang hebat dieksekusi. Gelombang demi gelombang kekuatan dahsyat menyerang Feng Wu Chen, dan sejumlah besar ledakan sonic bergema di seluruh istana Kekaisaran. Pemandangan itu luar biasa menakjubkan dan berdampak secara visual. Bahkan Imperial Preceptor secara pribadi telah bergerak, dan kekuatan seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 8 benar-benar tidak bisa diremehkan. Di alun-alun, Feng Wu Chen tidak bergerak sedikitpun. Ketika dihadapkan dengan energi keterampilan bela diri yang sangat besar, Feng Wu Chen tidak takut sedikitpun dan menutup mata terhadapnya. Bang, bang, bang. Jika, jika. Energi keterampilan bela diri yang sangat luas meledak ke Feng Wu Chen secara berturut-turut, dan serangkaian ledakan sekali lagi bergema di seluruh kota Kekaisaran yang sangat besar, menyebabkan istana Kekaisaran berdemung dan berguncang. Riak energi yang sangat besar itu seperti badai saat menyapu. Huff. Dia sebenarnya tidak mengelak. Cukup mencari kematian. Jenderal Agung berteriak dengan marah. Anak sombong. Sebenarnya berani meremehkan kami. Cukup mencari kematian. Dengan begitu banyak dari kita yang menyerang bersama, tidak peduli seberapa kuat-kekuatan Feng Wu Chen, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Bocah bau ini sudah gila. Seringai puas muncul di wajah banyak ahli. Hampir seribu orang mengeksekusi keterampilan bela diri untuk menyerang, namun Feng Wu Chen sebenarnya tidak menghindar. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Setelah riak energi yang menakutkan perlahan-lahan melemah, aura yang sangat menakutkan keluar dari tengah alun-alun, dan perlahan-lahan menutupi aura energi ledakan dari sebelumnya. Merasakan aura yang dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah, wajah semua orang yang hadir menjadi pucat dan semuanya menunjukkan ekspresi teror. Itu perlengkapan perang Feng Wu Chen. Ekspresi kaisar dipenuhi dengan keterkejutan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan asap serta debu menyebar. Sebuah lubang besar muncul di tengah alun-alun, di bawah kakinya tidak rusak sama sekali. Orang ini tepatnya adalah Feng Wu Chen. Sepasang sayap hitam muncul di punggung Feng Wu Chen, dan itu tepatnya adalah kilin battle armor. Setelah mengaktifkan kilin battle armor, aura Feng Wu Chen menjadi lebih kuat. Setelah kultifasi Feng Wu Chen melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-9, kekuatan pertahanan armor pertempuran kilin telah menjadi lebih kuat. Belum lagi Feng Wu Chen telah menembus tubuh penguasa tahap ke-2, dan kekuatan tubuh kedagingannya melebihi imajinasi semua orang. Tubuh daging tirani yang dipadukan dengan kilin battle armor tidak mampu melukai Feng Wu Chen saat menghadapi serangan hampir seribu orang. Semua orang menatap kosong ke arah Feng Wu Chen dengan tatapan ngeri dan tidak percaya, dan bola mata mereka hampir keluar. Untuk sesaat, seluruh pemandangan menjadi hening sejenak, dan setelah beberapa saat, terjadi keributan. Feng Wu Chen sebenarnya, sebenarnya tidak terluka sedikitpun. Ini tidak mungkin, benar-benar mustahil. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan Feng Wu Chen, bagaimana dia bisa memblokir serangan kita semua? Aku benar-benar melihat hantu. Apakah anak ini masih manusia? Para ahli dipenuhi dengan teror, dan Kaisar serta pengajar kerajaan ketakutan sampai-sampai mereka tidak dapat berbicara. Jika itu adalah tahap asal surgawi, mereka masih bisa mempercayainya, tetapi Feng Wu Chen hanya berada di tahap inti asal tingkat ke-9 dan belum melangkah ke tahap asal surgawi. Hampir seribu orang, termasuk Imperial Preceptor dan banyak ahli tahap inti asal tingkat ke-6 dan ke-7, bahkan Kaisar tidak berani mengatakan bahwa dia mampu memblokir serangan gabungan dari begitu banyak orang tanpa terluka sedikitpun. Sayap hitamnya bergetar, dan sosok Feng Wu Chen melayang 3 meter di atas tanah. Feng Wu Chen mencibir, giliranku. Begitu dia mendengar ini, Imperial Preceptor meraung ketakutan. Serang cepat. Pada saat yang sama, para ahli di bawah berbagai pejabat telah memasuki istana Kekaisaran, dan beberapa ratus ahli lainnya telah tiba. Kekuatan keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Tianwu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan besar Kekaisaran. Kalian semua datang pada waktu yang tepat. Serang dengan cepat. Bunuh Feng Wu Chen. Para pejabat tinggi berteriak panik. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah menarik Pedang Dewa Naga Tertinggi, dan esensi sejati yang kejam didesak keluar dan dituangkan ke dalam Pedang Dewa Naga Tertinggi. Cahaya kemasan menyala secara eksplosif, dan energi cahaya pedang destruktif meledak. Serang dengan cepat. Serang dengan cepat. Merasakan energi cahaya pedang yang sangat menakutkan, beberapa tembakan besar Kekaisaran meraung ketakutan dan kemarahan. Teknik Pedang Pemusnahan Ilusi Pemusnahan Ilusi menghancurkan alam semesta. Feng Wu Chen melayang di udara dan berteriak dengan suara rendah, dan Pedang Dewa Naga Tertinggi mengayun dengan anggun. Suara mendesing. Om Om Cahaya pedang emas besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki ditembakkan dengan aura mengerikan, dan kekuatan yang sangat sombong yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Istana Kekaisaran berguncang dengan keras, dan retakan besar muncul di alun-alun besar dan istana di sekitarnya. Melihat cahaya pedang yang sangat besar dan menakutkan, semua ahli sangat ketakutan. Cahaya pedang itu berdarah dingin dan tanpa ampun, dan di bawah teror para ahli, ia dibantai dengan gila-gilaan. Kemanapun cahaya pedang lewat, sejumlah besar ahli diledakan hingga mati, dan darah serta daging berceceran di mana-mana saat teriakan melengking terdengar tanpa henti. Suara mendesing. Om Om Feng Wu Chen berbalik dan menyapu dengan pedangnya, dan cahaya pedang besar yang panjangnya lebih dari seratus kaki membantai para ahli keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Tianwu. Serangan Feng Wu Chen membuat takut banyak ahli, dan dalam waktu singkat, darah mengalir ke sungai di alun-alun. Para ahli dengan budidaya yang relatif lebih kuat semuanya menghindar dengan cara yang sangat mendebarkan, tetapi ketika melewati mereka dalam jarak yang begitu dekat, mereka dapat merasakan teror cahaya pedang secara mendalam. Pengajar Kekaisaran, Jenderal Agung, ayo serang bersama, seorang ahli tahap inti asal tingkat ke-7 berteriak dengan keras. Tahap inti asal tingkat ke-6, tahap inti asal tingkat ke-7, dan para ahli tahap inti asal tingkat ke-8 semuanya mengungkapkan identitas mereka dan dengan cepat melintas ke arah Feng Wu Chen, dan jumlahnya ada lebih dari seratus orang. Kekuatan seratus orang lebih ini benar-benar menakutkan. Ayo, Feng Wu Chen berteriak keras, dan tangan kirinya memadatkan kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan kemarahan surga tingkat ke-3. Feng Wu Chen berteriak dengan keras saat telapak tangannya meledak. Cetakan telapak tangan besar yang panjangnya lebih dari seratus kaki itu seperti telapak tangan Buddha yang menekan ke bawah, dan itu sangat menindas. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Telapak tangan luohun. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Cakar geil bintang tujuh. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Tombak suci. Lebih dari seratus ahli tahap semuanya mengedarkan keterampilan bela diri mereka dengan kekuatan penuh, dan untayan kekuatan yang hebat melesat ke langit dan menyerbu ke arah cetakan telapak tangan emas Feng Wu Chen yang sangat besar. Bang-bang-bang. Pu-pu-pu. Om-om. Saat terjadi tabrakan, lebih dari seratus ahli top secara berturut-turut memuntahkan setegup darah, karena mereka sama sekali tidak mampu menahan kekuatan sombong dari telapak tangan Feng Wu Chen. Riak energi yang mengerikan mengembun menjadi angin kencang yang menyapu, dan seluruh kota kekaisaran yang luas mulai berguncang. Banyak orang di kota kekaisaran berada dalam keadaan panik dan kacau. Bahkan pembimbing kekaisaran tahap inti asal tingkat ke-8 tidak mampu menahannya. Imperial Preceptor sangat ketakutan dan marah. Memalukan. Bagaimana mungkin anak busuk ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Semuanya? Tunggu. Grand General menggertakkan giginya saat dia meraum dengan marah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan dia jelas telah mencapai batas kemampuannya. Lebih dari seratus ahli top tidak mampu menahan telapak tangan Feng Wu Chen, seberapa mengerikan kekuatannya. Gemuruh. Pu-pu-pu. Cetakan telapak tangan yang sombong itu tanpa ampun hancur, dan dengan gemuruh, lebih dari seratus ahli top sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Mereka yang budidayanya lebih lemah tewas di tempat, dan yang lainnya terluka parah. Meneguk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak ahli dan pejabat tinggi kota kekaisaran yang takut mundur menelan seteguk air liur karena ketakutan. Prajurit Langit Beladiri yang bersiaga di luar istana juga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Feng Wu Chen melawan seluruh ahli keluarga kekaisaran Kerajaan Langit Beladiri sendirian, dan bahkan melukai banyak ahli Kerajaan Langit Beladiri dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan seluruh wilayah asal Langit Kaisar Kerajaan Beladiri Langit mungkin tidak dapat mencapainya. 207. Feng Wu Chen sendirian menekan Kerajaan Tianwu. Kekuatannya sangat ganas. Lebih dari seratus ahli puncak terluka parah, dan beberapa ratus orang meninggal. Metode kejamnya telah membuat takut para ahli Kerajaan Tianwu. Feng Wu Chen, yang melayang di udara, tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tak satupun ahli dari Kerajaan Tianwu berani menyerang. Lepaskan busurnya. Jenderal yang ketakutan itu tiba-tiba meraum dengan marah. Prajurit ilahi Tianwu dan 5.100 busur penusuk armor pertempuran ditembakkan pada saat yang bersamaan. Desir, desir, desir. 5.000 busur panah raksasa melesat ke langit dengan dentuman sonic yang memekakkan telinga saat mereka terbang menuju Feng Wu Chen. Karena menyerang pagoda tidak efektif, mereka mulai menyerang Feng Wu Chen. Rentetan busur panah raksasa melesat ke arah Feng Wu Chen. Adegan itu sangat menakutkan. Jika Feng Wu Chen benar-benar terkena, dia pasti akan berubah menjadi sarang lebah. Kamu ingin berurusan denganku dengan potongan besi tua ini? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan 5.000 busur raksasa. Saat semua orang menunggu Feng Wu Chen diubah menjadi sarang lebah, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. 5.000 busur panah raksasa hendak mengenai Feng Wu Chen. Satu meter jauhnya, tiba-tiba benda itu berhenti di udara, seolah-olah sudah terpasang di tempatnya, melayang tak bergerak di udara. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Prajurit ilahi Tian Wu sangat ketakutan. Semua, semuanya berhenti. 5.000 busur panah raksasa sangat kuat, tapi dia memblokirnya dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Para prajurit ketakutan. Tidak ada yang percaya bahwa kebanggaan dan kegembiraan kerajaan Tian Wu, 100 busur penusuk armor pertempuran, begitu tidak berguna di depan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan 5.000 busur panah raksasa berbalik dan mengarah ke prajurit bela diri surgawi di bawah seolah-olah mereka mematuhi perintahnya. Feng Wu Chen, hentikan. Wajah kaisar Tian Wu pucat pasi dan dia berteriak panik. Hah. Feng Wu Chen mencibir. 5.000 busur panah raksasa ditembak jatuh dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Ledakan sonic yang menembus kehampaan sungguh memekakkan telinga. Minggir. Jenderal itu meraung panik. Para prajurit tentara bela diri surgawi ketakutan, dan mereka melarikan diri dalam kekacauan. Para prajurit Tian Wu adalah prajurit paling elit di kerajaan Tian Wu. Jika mereka terluka para oleh Feng Wu Chen, itu akan menjadi pukulan besar bagi kerajaan Tian Wu. Berapa banyak usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk membina 10.000 prajurit bela diri surgawi? 5.000 ratus busur penusuk armor pertempuran bahkan lebih mahal untuk dibuat. Jika mereka hancur, siapa yang tahu berapa banyak waktu dan uang yang dibutuhkan untuk membangunnya kembali? Bajingan, Feng Wu Chen tidak ragu sama sekali. Kaisar dinasti Tian Wu sangat marah dan tidak punya pilihan selain menyerang. Kaisar Tian Wu sangat mementingkan keberadaan senjata ilahi Tian Wu. Bagaimana dia bisa membiarkan Feng Wu Chen membunuh sesuka hatinya? Desir. Berdengung. Kaisar dinasti Tian Wu muncul dalam sekejap dan mengedarkan yuan sejatinya. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan istana kerajaan berguncang hebat. Kaisar dinasti Tian Wu meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan yang menakutkan menyebar. Di bawah kendali Feng Wu Chen, 5.000 busur panah raksasa bahkan lebih menakutkan. Mereka langsung bentrok dengan kekuatan menakutkan Kaisar dinasti Tian Wu. Berdengung. 5.000 busur panah raksasa bentrok dengan kekuatan menakutkan Kaisar dinasti Tian Wu. Riak energi yang mengerikan menyebar, dan di detik berikutnya, busur raksasa itu menghilang. Serangan ahli alam asal langit memang luar biasa. Bahkan di bawah penindasan pagoda 9 kosmos, Kaisar dinasti Tian Wu mampu menahannya. Para prajurit Celestial Marsial menghela nafas lega. Jika bukan karena Kaisar dinasti Tian Wu, mereka akan menderita banyak korban jiwa. Kaisar dinasti Tian Wu memang kuat. Kamu bahkan lebih kuat dari Baishan. Feng Wu Chen mencibir. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga menyimpan pagoda 9 kosmos di dalam tubuhnya. Kaisar dinasti Tian Wu memasang ekspresi serius. Kaisar ini ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Feng Wu Chen mencibir dan tidak menjawab. Berdengung. Saat dia mengatakan itu, kekuatan mengerikan Kaisar dinasti Tian Wu meledak sekali lagi. Tubuhnya diselimuti cahaya biru terang saat dia terbang. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh istana. Ledakan. Kaisar dinasti Tian Wu menyerang tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat cepat, dan auranya sangat ganas. Kaisar dinasti Tian Wu tiba dalam sekejap dan melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah saat dia membalas dengan pukulan. Ledakan. Berdengung. Kedua tinju itu bertabrakan dengan sengit. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu menyebar seperti badai. Seolah-olah udara dihilangkan saat kekosongan bergetar. Bahkan dengan pukulan habis-habisan Kaisar dinasti Tian Wu, dia tidak mampu memaksa Feng Wu Chen mundur setengah langkah. Kaisar dinasti Tian Wu mengerutkan kening dan berpikir, kekuatan bocah ini memang tidak kalah dengan Kaisar ini. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat pukulan biasa Feng Wu Chen, Kaisar dinasti Tian Wu menduga bahwa kekuatan Feng Wu Chen sudah berada di atasnya. Boom, boom, boom. Berdengung. Kaisar dinasti Tian Wu melancarkan serangan ganas. Serangannya kejam, dan setiap gerakannya berakibat fatal. Seluruh kota kekaisaran memandang dengan ngeri. Pertarungan tangan kosong yang intens berlangsung selama setengah menit. Feng Wu Chen menyerah melakukan serangan balik dan membiarkan Kaisar dinasti Tian Wu menyerang. Namun, Feng Wu Chen dengan lancar menghindari semua serangan ganas Kaisar dinasti Tian Wu. Menghadapi ahli alam asal surgawi, Feng Wu Chen sebenarnya sangat percaya diri. Semakin banyak Kaisar dinasti Tian Wu bertempur, dia menjadi semakin marah. Belum lagi memukul Feng Wu Chen, dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Feng Wu Chen. Wajah Kaisar dinasti Tian Wu memerah. Feng Wu Chen sama sekali tidak menganggapnya serius. Selanjutnya, Feng Wu Chen mempermalukannya di depan banyak orang. Kaisar dinasti Tian Wu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak masuk akal, Kaisar dinasti Tian Wu mengertakkan gigi saat niat membunuhnya menjadi semakin mengerikan. Para ahli dinasti Tian Wu semuanya tercengang. Dengan kekuatan Feng Wu Chen yang menakutkan, bahkan Kaisar dinasti Tian Wu tidak dapat melakukan apapun padanya tanpa penindasan pagoda sembilan kosmos. Jika dia memiliki pagoda kosmos sembilan kali lipat, Kaisar dinasti Tian Wu tidak akan bisa menandingi Feng Wu Chen. Bang! Kaisar dinasti Tian Wu yang marah menyerang dengan ganas. Namun, tinjunya tiba-tiba ditangkap oleh Feng Wu Chen, dan kekuatan mengerikannya langsung dinetralkan. Kaisar dinasti Tian Wu ingin menarik tinjunya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Seberapa menakutkan kekuatan Feng Wu Chen? Mungkinkah dia bisa bertarung melawan kultifator alam asal langit di tingkat kedua? Kaisar dinasti Tian Wu tidak dapat membayangkannya, dan dia tidak berani membayangkannya. Kaisar dinasti Tian Wu, mustahil bagimu untuk membunuhku dengan kekuatanmu saat ini, kata Feng Wu Chen dingin. Dia kemudian perlahan melepaskan tinju Kaisar dinasti Tian Wu. Kaisar dinasti Tian Wu segera mundur dan dengan bijak membuat jarak antara dia dan Feng Wu Chen. Wajah Kaisar dinasti Tian Wu sangat garang saat dia berkata dengan suara suram, beraninya kamu meremehkanku. Apakah kamu tidak ingin melihat kekuatanku? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Kekejaman di matanya semakin meningkat. Desir. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wu Chen tiba-tiba menghilang saat dia menyerang Kaisar dinasti Tian Wu dengan kecepatan yang menakutkan. Sangat cepat. Ekspresi Kaisar dinasti Tian Wu berubah drastis. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir saat dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap dan meninju. Dengan ledakan yang keras, kekuatan tirani benar-benar membuat Kaisar dinasti Tian Wu terbang. Kekuatan macam apa ini? Kaisar dinasti Tian Wu terkejut. Rasa sakit yang menusuk datang dari tangannya seolah-olah tulang di tangannya meledak. Kaisar dinasti Tian Wu tidak percaya bahwa dia tidak dapat memblokir satu pukulan pun dari Feng Wu Chen dengan tingkat budidaya alam asal langit. Ses. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kekaisaran tersentak ngeri. Kaisar sebenarnya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wu Chen. Sudah berakhir. Bahkan Kaisar bukanlah tandingannya. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Penasihat kekaisaran dan jenderal besar sangat ketakutan. Banyak ahli yang gemetar ketakutan. Kaisar dinasti Tian Wu baru saja menstabilkan dirinya. Bahkan sebelum dia bisa melihat ke arah Feng Wu Chen, dia menyadari bahwa Feng Wu Chen sudah berada di belakangnya. Kaisar dinasti Tian Wu kembali terkejut. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Kaisar dinasti Tian Wu sebenarnya tidak menyadarinya pada awalnya. Ledakan. Off. Ketika Kaisar dinasti Tian Wu menyadarinya, tinju Feng Wu Chen telah mendarat di punggungnya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang menakutkan menyebabkan Kaisar dinasti Tian Wu memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang lagi. Kaisar, penasihat kekaisaran, jenderal besar, dan banyak pejabat lainnya terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Satu pukulan bisa membuat seorang penggarap alam asal langit memuntahkan darah. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Bajingan. Kaisar dinasti Tian Wu kesakitan dan marah. Dia mengaktifkan true essence-nya yang menakutkan dan mengabaikan sosok terbang itu. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Liontin Gyok jiwa mistik. Kaisar dinasti Tian Wu berteriak dan mengeluarkan senjata spiritual kelas menengah. Itu adalah Liontin Gyok yang memancarkan cahaya biru. Saat Kaisar dinasti Tian Wu menuangkan energinya ke dalam Liontin, cahaya biru menjadi sangat terang. Ki Kaisar dinasti Tian Wu meningkat pesat dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Teknik bela diri mistik tingkat tinggi. Tinju ilahi Tian Wu. Kaisar Tian Wu meraung dan meninju ke udara. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak, dan tinju energi biru yang besar menerobos udara. Langit bergetar, dan dampaknya sangat kuat. Hal itu tidak dapat dihentikan. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Menatap dengan dingin tanda tinju yang menakutkan itu, Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Dia menunjuk ke langit dan seberkas cahaya keemasan setebal lengan melesat seperti bintang jatuh dengan suara yang menusuk. Cek cek. Ledakan. Engah. Sinar cahaya keemasan yang panjang menembus tanda tangan Kaisar dinasti Tian Wu tanpa perlawanan apapun. Segera setelah itu, ia menembus bahu Kaisar dinasti Tian Wu. Yang terakhir memuntahkan setegup darah lagi. Tanda tinju energi yang tertembus meledak. Bagaimana ini mungkin? Kaisar dinasti Tian Wu sangat terkejut. Kekuatan mengerikan dari sinar cahaya keemasan membuatnya takut. Kaisar, penasihat kekaisaran dan jenderal besar bahkan lebih ketakutan lagi. Semua orang ketakutan. Jika Kaisar dinasti Tian Wu dibunuh oleh Feng Wuchen, kerajaan Tian Wu akan tamat. Pasti akan menurun di masa depan dan bahkan mungkin akan dianeksasi. Semua orang tahu betapa menakutkannya seorang penggarap alam asal langit. Namun, kultifator yang begitu menakutkan dikalahkan oleh Feng Wuchen dalam satu serangan dan terluka parah. Feng Wuchen melintas dan tiba di depan Kaisar dinasti Tian Wu. Tangan kanannya meraih leher Kaisar dinasti Tian Wu dan mengangkatnya. Yang terakhir bahkan tidak bisa menolak. 208. Feng Wuchen, hentikan. Feng Wuchen, beraninya kamu membunuh Kaisar kerajaan Tian Wu. Kerajaan Tian Wu tidak akan membiarkanmu pergi. Penasihat kekaisaran dan jenderal besar berteriak. Namun, Feng Wuchen mengabaikannya. Feng Wuchen sangat kuat sekarang. Kenapa dia takut dengan kerajaan Tian Wu? Feng Wuchen tidak takut dengan kerajaan Tian Wu. Bahkan jika itu adalah kerajaan Suyue, Feng Wuchen tidak akan takut pada mereka. Feng Wuchen, kamu. Apa yang kamu inginkan? Kaisar kerajaan Tian Wu berusaha keras untuk bertanya. Dia sangat ketakutan. Sebagai seorang kultifator tahap asal langit, dia tidak berdaya di depan Feng Wuchen. Kaisar kerajaan Tian Wu tidak berani melawan. Feng Wuchen jauh lebih menakutkan daripada saat dia bertarung dengan Baishan. Bahkan jika dia menghadapi seorang penggara panggung asal langit dengan bantuan pagoda kosmos 9 kali lipat, Feng Wuchen masih bisa mengalahkan seorang penggara panggung asal langit. Dia bahkan bisa mengalahkan kultifator Sky Origin Stage. Kaisar kerajaan Tian Wu, mudah bagiku untuk membunuhmu. Feng Wuchen mencibir, namun, saya tidak ingin menjadi musuh semua kerajaan. Jika perang terjadi, itu tidak akan baik bagi siapapun. Jika tidak, saya dapat membunuhmu sekarang. Kerajaan Tian Wu belaka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Feng Wuchen kemudian melepaskan tangannya dan mencibir, namun, saya harap Anda tidak menjadi musuh saya dan tidak mengganggu urusan saya. Hari ini, saya akan mengingatkan Anda. Jika ada waktu berikutnya, Anda tahu konsekuensi. Kaisar kerajaan Tian Wu tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada seorang pun di kerajaan yang bisa melawan Feng Wuchen. Baiklah, saya berjanji kepadamu. Kaisar kerajaan Tian Wu berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Kaisar kerajaan Tian Wu tidak ingin membuat marah Feng Wuchen saat ini. Jika Feng Wuchen mulai membunuh, kaisar kerajaan Tian Wu akan menderita kerugian besar. Sangat baik. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Sayapnya mengepak sedikit, dan Feng Wuchen perlahan terbang menjauh. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang kuat, dan dia menghilang ke langit dalam sekejap, meninggalkan lingkaran cahaya putih panjang. Kecepatannya yang mengerikan sekali lagi mengejutkan para ahli kerajaan Tian Wu. Bahkan setelah Feng Wuchen meninggalkan keluarga kekaisaran kerajaan Tian Wu untuk waktu yang lama, kerumunan orang masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Bahkan wajah kaisar Tian Wu masih dipenuhi teror. Kaisar, penghinaan yang dibawa Feng Wuchen ke kekaisaran kita tidak bisa dimaafkan. Pengajar negara sangat marah. Semakin menakutkan Feng Wuchen, semakin bertekad pengajar negara untuk menyingkirkan Feng Wuchen. Kata-kata penasihat kekaisaran masuk akal. Feng Wuchen menjadi semakin sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kaisar. Kita tidak bisa melepaskannya. Para pejabat tinggi bergemas satu demi satu. Tak satu pun dari mereka bisa mentolerir kekaisaran yang diinjak-injak. Jenderal Agung berkata dengan marah, Kaisar, jika kita bergandengan tangan dengan Kerajaan Bulan Air, kita pasti bisa menyingkirkan Feng Wuchen. Selama kaisar memberi perintah, saya akan segera menuju ke kekaisaran Bulan Air. Kaisar Tian Wu sepertinya tidak mendengarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresi terkejutnya digantikan oleh keseriusan. Dari semua orang yang hadir, hanya kaisar Tian Wu yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Bukan karena kaisar Tian Wu tidak ingin menyingkirkan Feng Wuchen, juga bukan karena dia tidak ingin bersekutu dengan kekaisaran Suyue. Hanya saja Feng Wuchen begitu menakutkan sehingga kaisar Tian Wu menjadi sangat ketakutan. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani bermusuhan dengan Feng Wuchen. Jangan ikut campur dalam urusan Feng Wuchen lagi. Kaisar Tian Wu menjatuhkan hukuman ini dan menghilang. Kaisar, pengajar negara, jenderal besar, dan banyak pejabat lainnya bingung. Kaisar Tian Wu tidak memberi perintah, jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan. Sekalipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa menekannya di dalam hati. Kaisar Tian Wu menderita kekalahan telak dalam pertempuran melawan Feng Wuchen dan sangat terpengaruh. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam telah tiba di gunung tempat sekte awan fantasi berada dan sedang menunggu Feng Wuchen di kaki gunung. Tanpa perintah Feng Wuchen, mereka tidak berani mengambil keputusan apapun. Kemana perginya Panglima Besar? Kenapa dia belum kembali setelah sekian lama? Luan Sen bingung. Dia tidak sabar untuk masuk ke dalam sekte awan fantasi. Kaisar Merah juga bingung dan bertanya dengan cemas, apakah terjadi sesuatu? Dengan kekuatan Panglima Besar saat ini, tidak ada seorang pun di kerajaan Tian Wu yang bisa menghadapi Panglima Besar, kata Huan yang tegas. Sue Feng merentangkan tangannya dan tersenyum. Panglima Besar mungkin tertunda karena urusan lain. Jangan khawatir. Panglima Besar ada di sini. Duan Wuchen tiba-tiba berkata ketika semua orang bingung. Dia sudah merasakan aura kuat terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari pangeran pertama. Persepsinya sangat kuat. Kaisar Merah berseru dalam hatinya. Mereka berdua berada di tingkat ketujuh tahap inti asal, namun persepsi Duan Wuchen berada di atas persepsi Kaisar Merah. Suara mendesing. Cahaya kemasan melintas dan menyerbu menuju istana sekte awan fantasi. Ayo pergi, teriak Huan yang saat dia memimpin pasukan ke sekte awan fantasi. Sejumlah besar murid keluar dari istana megah sekte awan fantasi. Aura menakutkan Feng Wuchen telah membuat khawatir sekte awan fantasi. Master sekte awan fantasi, Wu Kun, dan ketiga tetua telah muncul dalam sekejap. Banyak petinggi sekte awan fantasi juga telah tiba. Sekte awan fantasi sangat kuat. Itu memiliki lebih dari 10.000 murid dan ratusan murid alam inti primal dan paman bela diri. Dibandingkan dengan sekte Tianyun, sekte awan fantasi tidak lebih lemah. Cahaya kemasan bersinar, dan kekuatan mengerikan turun dari langit. Aura agung membuat para murid sekte awan fantasi gemetar ketakutan. Feng Wuchen benar-benar berani datang. Apakah dia benar-benar ingin menghancurkan sekte awan fantasi kita? Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam juga ada di sini. Mereka berada di luar barisan pegunungan. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Karena Feng Wuchen punya nyali untuk datang, kami akan memastikan mereka tidak kembali. Banyak murid yang berteriak dengan marah, tetapi kebanyakan dari mereka ketakutan. Orang yang datang justru Feng Wuchen. Sosoknya melayang di langit di atas sekte awan fantasi, dan dia agung dan mendominasi. Master sekte, budidaya Feng Wuchen telah meningkat pesat lagi. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Feng Wuchen. Sepertinya dia telah menembus tahap inti asal tingkat ke-8. Tetua lainnya berkata dengan muram dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Ekspresi wukun sangat tidak sedap dipandang. Sebagai tingkat pertama dari tahap asal surgawi, dia menduga bahwa kultivasi Feng Wuchen telah menembus tahap asal surgawi, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Jika Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan berani memasuki sekte awan fantasi. Feng Wuchen perlahan turun dan mengamati wukun dan eselon atas lainnya dari sekte awan fantasi. Gumpalan seringai berbahaya muncul di wajahnya. Feng Wuchen melayang di udara. Kavaleri api bayangan langit dan tentara elit tentara bendera hitam masuk satu demi satu, dan niat membunuh berdarah besi memenuhi alun-alun sekte awan fantasi. Banyak murid yang ketakutan dengan niat membunuh berdarah besi ini hingga wajah mereka menjadi pucat. Wukun memelototi Feng Wuchen dengan marah dan berkata dengan sengit, Feng Wuchen, kamu benar-benar punya nyali. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani memasuki sekte awan fantasi milikku. Mengapa aku tidak berani memasuki sekte awan fantasi saja? Feng Wuchen mencibir. Sekte awan fantasi belaka. Wajah wukun tenggelam, dan dia berkata dengan marah, membual yang tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh Baishan dan memusnahkan sekte polaris, kamu memiliki kemampuan untuk memusnahkan sekte awan fantasiku. Feng Wuchen mencibir. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa hebatnya kemampuanmu. Biarkan aku melihat dengan tepat bagaimana sekte awan fantasi lebih kuat dari sekte polaris. Jika, jika. Di udara, Feng Wuchen mengedarkan asal sejatinya, dan energi yang sangat besar meletus tanpa henti seperti banjir, menyebabkan istana besar sekte awan fantasi berguncang. Ini adalah tahap inti asal tingkat ke-9. Jenderal sebenarnya berada di tingkat ke-9 tahap inti asal. Kaisar Merah, Huan Yang, dan petugas lainnya langsung tercengang. Mereka berpikir bahwa Feng Wuchen baru saja menembus tahap inti asal tingkat ke-8, dan tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen telah menembus tahap inti asal tingkat ke-9. Peningkatan yang mengerikan ini membuat mereka sangat ketakutan. Setiap bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Wajah Hukun menjadi pucat, dan dia terkejut hingga dia tercengang. Feng Wuchen sebenarnya telah menembus tahap inti asal tingkat ke-9. Para tetua langsung berkeringat dingin karena ketakutan mereka. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Seluruh sekte awan fantasi tercengang, dan mereka terkejut hingga tidak percaya. Siapa yang berani percaya bahwa Feng Wuchen telah menembus puncak tahap inti asal tingkat ke-7 ke tahap inti asal tingkat ke-9 dalam waktu satu bulan? Bahkan seorang jenius yang luar biasa pun tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, bukan? Hukun mulai khawatir di dalam hatinya. Kekuatan Feng Wuchen tahap inti asal tingkat ke-9 secara alami bahkan lebih menakutkan daripada sebulan yang lalu. Puncak tingkat ke-7 tahap inti asal sudah cukup untuk membunuh ahli tahap asal surgawi. Sekarang dia telah menembus dua level, dengan kekuatan tempur Feng Wuchen yang tidak normal, membunuh ahli tahap asal surgawi mungkin semudah membalikkan tangannya. Di mana pagoda sembilan kosmos milikmu? Sosok Hukun yang terkejut perlahan naik ke langit saat dia bertanya dengan suara marah, dan esensi sejati dari tahap asal surgawi yang menakutkan didesak keluar sepenuhnya. Hukun tidak berani meremehkan Feng Wuchen ketika dia berhasil menembus tahap inti asal tingkat ke-9. Dia harus berusaha sekuat tenaga dan sama sekali tidak bisa memberi Feng Wuchen kesempatan sedikitpun. Feng Wuchen mencibir, aku tidak membutuhkan pagoda sembilan kosmos untuk berurusan denganmu. Wajah Hukun merosot sekali lagi saat mendengar ini. Kata-kata Feng Wuchen jelas tidak menganggap serius Wukun, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih intens dan menakutkan. Desir. Wukun memimpin untuk melancarkan serangan, dan sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Detik berikutnya, Wukun sudah berada di atas Feng Wuchen dan menghantamkan tinjunya ke bawah dengan kekuatan yang sangat menakutkan, menyebabkan angin dari tinjunya berubah menjadi bila angin yang tersapu. Bang! Om om om! Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali dan dengan santainya menghantamkan tinjunya ke kepala Wukun. Bang! Sebuah ledakan terdengar saat dia dengan mudah memblokir serangan kekuatan penuh Wukun. Ukulan yang tampaknya sederhana itu mengguncang langit. Alis Wukun berkerut erat ketika dia tidak mampu menggerakkan Feng Wuchen setengah langkah pun, lalu dia sekali lagi melancarkan serangan ganas. Bang bang bang! Om om om! Wukun mengandalkan teknik gerakannya yang tangguh untuk berubah menjadi banyak garis hitam yang menyerang Feng Wuchen dari segala arah, sedangkan Feng Wuchen hanya berdiri di tempat dan memblokir dengan satu tangan, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan langit dengan liar. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali dan hanya mengandalkan tangan kanannya untuk memblokir semua serangan Wukun. Kekuatannya yang menakutkan telah lama mengejutkan sekte awan fantasi dan Huan Yang. Kita harus tahu bahwa Feng Wuchen sedang menghadapi alam Yuan surgawi, bukan alam Yuan dan. Bahkan Huan Yang dan yang lainnya tidak menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Setelah serangkaian serangan, Wukun sangat terkejut. Pertahanan Feng Wuchen sungguh sempurna, dan Feng Wuchen hanya mengandalkan tangan kanannya untuk memblokir semua serangan ganasnya. Perasaan yang diberikan Feng Wuchen kepada Wukun adalah bahwa dia sangat kuat. Sangat kuat. Bisakah Feng Wuchen menjadi begitu menakutkan dalam waktu satu bulan? Wukun menolak untuk mempercayainya meskipun dia dipukuli sampai mati. 209. Sekte awan fantasi sangat sunyi, dan suasananya aneh. Pemandangan itu tampak seperti membeku, dan semua orang tidak bergerak saat mereka memandang Feng Wuchen dengan tatapan ketakutan. Bisakah tahap inti asal tingkat ke-9 benar-benar mencapai tingkat mengerikan yang dapat menghancurkan seseorang di tahap asal surgawi? Feng Wuchen mampu melawan Wukun hanya dengan mengandalkan tangan kanannya. Siapakah yang berada di bawah tahap asal surgawi yang dapat mencapai hal ini? Dia bahkan tidak menggunakan pagoda sembilan kosmos, dan dia sudah mampu menghancurkan seseorang di tahap asal surgawi. Kekuatan tempur pemimpin besar saat ini telah benar-benar mencapai tahap asal surgawi. Lagi pula, pemimpin besar telah menembus tubuh agung tahap kedua, dan tubuhnya sangat menakutkan. Pantas saja dia mampu menekan Wukun seperti ini. Kaisar Merah, Huan Yang, dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, dan mereka merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Siaw-siaw, kamu, kamu tahu bahwa kakak Feng telah menembus tahap inti asal tingkat ke-9. Liu Qingyang tertegun saat dia bertanya, dan tubuhnya kaku. Ya, Ling Siaw-siaw tersenyum ringan sambil mengangguk. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Feng Wuchen sebenarnya telah mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dia hanya tidak memanfaatkan kekuatan tubuh agung tahap kedua. Kekuatan tahap asal surgawi sangat menakutkan, dan jika Feng Wuchen hanya mengandalkan kekuatan garis keturunannya, dia sudah tidak mampu melawan Wukun. Dalam keadaan di mana dia tidak memanfaatkan kekuatan tubuh agung tahap kedua, alasan Feng Wuchen mampu melawan Wukun sepenuhnya karena tubuhnya yang tangguh, sirah kilin, dan garis keturunannya. Di bawah kombinasi ketiga jenis kekuatan ini, Feng Wuchen memiliki kekuatan tahap asal surgawi. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan ini bahkan sedikit lebih kuat dari Wukun. Jika itu adalah kekuatan tubuh agung tahap kedua, maka membunuh Wukun sama sekali tidak akan menjadi masalah. Feng Wuchen memblokir semua serangan ganas Wukun dengan satu tangan sudah merupakan keberadaan yang sangat ekstrim. Sedangkan tujuan Feng Wuchen adalah untuk mengejutkan Wukun dan sekte awan fantasi, dan memberikan tekanan pada mereka hingga membuat mereka merasa putus asa dan tidak berdaya. Hah! Tatapan sedingin es Feng Wuchen menyapu ke arah Wukun yang tercengang, dan dia dengan ringan mencibir. Sikap arogan Feng Wuchen seolah sedang melihat seekor semut. Detik berikutnya, Feng Wuchen diam-diam muncul di depan Wukun. Wukun sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Apakah hanya itu yang mampu dilakukan oleh Master Sekte dari Sekte Awan Fantasi? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Wajah Wuchen yang ketakutan langsung berubah menjadi ganas dan merah. Bocah nakal. Wajah tua Wuchen berkedut hebat. Berdengung. Wuchen yang marah tiba-tiba mengedarkan inti sarinya dan membentuk segel dengan tangannya. Energi mengerikan melonjak dengan aura agung. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Tebasan es langit yang sunyi. Wuchen meraung dan melambaikan tangannya dengan keras. Tebasan energi yang sangat besar terjadi. Suara yang memekakkan telinga membuat semua orang menutup telinga. Rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatan keterampilan bela diri tidak cukup untuk menyakitiku. Feng Wuchen mencibir, apakah ada keterampilan bela diri yang lebih kuat? Tebasan hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen dengan dingin berteriak dan melambaikan tangan kanannya. Tebasan energi emas yang sangat besar terbang dengan momentum yang merusak, seolah-olah dia akan menghancurkan segalanya. Gemuruh. Of. Dalam sekejap, di hadapan tatapan ngeri dari anggota sekte awan fantasi, kedua kekuatan itu bertabrakan di langit. Tabrakan tersebut menyebabkan ledakan yang bergema di seluruh pegunungan di sekitarnya. Kemudian, Wuchen memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Keterampilan bela diri peringkat bumi. Wuchen meraung dengan gigi terkatuk. Dia akhirnya mengalami teror kekuatan keterampilan bela diri peringkat bumi. Dengeng dengungan. Berdengung. Riak energi destruktif melanda tanpa bisa dihentikan. Sepertinya pegunungan di sekitarnya juga bergetar, mengguncang bumi dan pegunungan. Pada bentrokan pertama, Wuchen mengalami cedera. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Master sekte, seluruh sekte awan fantasi panik dan khawatir. Seperti Kai Sartian Wu, mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan menjadi begitu mengerikan dalam satu bulan. Suara mendesing. Ledakan. Of. Setelah Wuchen terbang kembali, Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Kemudian, dia melayangkan pukulan lagi ke dada Wuchen, menyebabkan Wuchen muntah darah lagi. Kemudian, Wu Kun menabrak alun-alun fantasi Cloud Sek seperti bola meriam. Semua murid sekte awan fantasi mundur dengan ketakutan. Jika mereka diserang, siapa yang tahu berapa banyak yang akan mati. Gemuruh. Dengeng dengungan. Berdengung. Sebuah ledakan datang dari alun-alun, menciptakan lubang besar. Tanah sedikit bergetar, dan retakan menyebar dari tepi lubang hingga ke alun-alun. Tubuh Wu Kun tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Master sekte, semua orang di fantasi Cloud Sek panik. Tanpa diduga, Wu Kun tidak bisa melawan Feng Wuchen dengan kekuatannya. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa para ahli tahap esensi surgawi sangat lemah. Tentu saja, ini bukan karena para ahli tahap esensi surgawi lemah. Sebaliknya, itu karena kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Oleh karena itu, semua orang merasa seperti sedang berhalusinasi. Ledakan. Wu Kun tiba-tiba melonjak keluar dari lubang yang dalam. Batuan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan saat dia langsung tiba tinggi di langit. Armor pertahananmu tidak akan bertahan lama. Feng Wuchen berkata dengan galak saat bibirnya melengkung membentuk senyuman berbahaya. Luka Wu Kun tidak parah, karena dia sudah mengeluarkan baju besi pertahanannya dan melakukan persiapan. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam. Wu Kun menyatukan kedua telapak tangannya, dan aura agung menyebar. Saat dia membuka telapak tangannya, sebuah pedang panjang yang indah muncul dari udara tipis. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari pedang panjang itu. Artefak roh tingkat tinggi. Wu Kun benar-benar mengeluarkan artefak roh bermutu tinggi. Setelah mengeluarkan artefak roh bermutu tinggi, aura Wu Kun melonjak, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih menakutkan. Artefak roh tingkat tinggi. Feng Wuchen melihat pedang panjang di tangan Wu Kun dengan heran. Sulit dipercaya bahwa artefak roh bermutu tinggi dapat muncul di kerajaan kecil. Dari mana benda tua itu mendapatkan artefak roh bermutu tinggi? Apakah aku melihat sesuatu? Ini sebenarnya adalah artefak roh bermutu tinggi. Auranya cukup untuk melawan pedang pemimpin besar, seperti yang diharapkan dari artefak roh bermutu tinggi. Kaisar Merah dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka sangat terkejut dan terkejut. Feng Wuchen, jangan meremehkan saya, Wu Kun berkata dengan murung dan marah. Penampilannya menjadi sangat menakutkan. Mendengar ini, Feng Wuchen masih tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dia mencibir dan berkata, Kaisar Merah kebetulan kekurangan senjata ilahi. Aku masih harus berterima kasih padamu karena mengirimiku artefak roh bermutu tinggi. Armor artefak roh kelas menengah Anda juga dapat diberikan kepada Kaisar Merah. Tidak masuk akal, Wu Kun sangat marah saat melihat betapa sombongnya Feng Wuchen dan betapa dia tidak menganggapnya serius. Seni Pedang Bayangan Angin Pembunuhan Seribu Bayangan Wu Kun meraung dan tiba-tiba menggunakan seni pedangnya. Bersama dengan teknik gerakannya, dia menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan tinggi. Niat pedangnya sangat keras dan penuh dengan pencegahan. Wu Kun menggunakan seni pedang atribut angin. Bersama dengan teknik gerakannya, kecepatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Bayangan Dewa Naga Feng Wuchen melambaikan tangannya ke udara. Dia mengeluarkan pedang Dewa Naga tertinggi dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Suosh, suosh, suosh. Ding, ding, ding. Sosok Wu Kun seperti sambaran petir, berkedip dan menghilang dalam sekejap. Sangat menakutkan. Pertarungan yang intens menciptakan banyak percikan api. Cahaya pedang menyala dan gelombang cahaya pedang yang menakutkan menyebar. Kecepatan keduanya sangat menakutkan. Selain para ahli dengan budidaya tinggi, tidak ada seorang pun di bawah ini yang dapat melihat sosok mereka. Seni pedang tirani, semua esensinya ditampilkan. Ranahnya sangat dalam dan telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan Wu Kun memang jauh lebih kuat dari Bai San dan Kai Sartian Wu. Setidaknya, dia bisa bersaing dengan Feng Wuchen. Namun, seiring berjalannya pertempuran, Wu Kun, yang telah menggunakan kemampuan aslinya, perlahan-lahan dirugikan. Meskipun Wu Kun memiliki artefak roh bermutu tinggi, pedang Dewa Naga tertinggi milik Feng Wuchen juga tidak lemah. Terlebih lagi, seni pedangnya bahkan lebih kuat. Entah itu kekuatan atau kecepatan, itu menekan Wu Kun. Meskipun kecepatan pembunuhan seribu bayangan sangat menakutkan, mungkinkah itu lebih menakutkan daripada teleportasi. Serangan Feng Wuchen tidak bersuara. Wu Kun tidak bisa melindungi mereka. Pikirannya kacau. Dia tidak tahu dari mana datangnya serangan Feng Wuchen. Setelah beberapa menit pertempuran sengit, sudah ada puluhan luka pedang di tubuhnya. Semakin banyak Wu Kun bertarung, dia menjadi semakin marah. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, itu sia-sia. Kekesalan seperti itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tidak sabar dan penuh keterbukaan, kata Feng Wuchen dingin. Wuss. Ci-ci-ci. Wu Kun melakukan teleportasi secara berurutan. Setiap kali Feng Wuchen mengelak, luka pedang lainnya akan muncul di tubuh Wu Kun. Pakaian Wu Kun diwarnai merah darah. Dia tampak sangat sedih. Feng Wuchen, teknik gerakan macam apa ini? Wu Kun bertanya dengan wajah seram. Jika bukan karena teknik gerakan aneh yang membuatnya lengah, Wu Kun tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mengapa menanyakan begitu banyak pertanyaan ketika kamu akan mati? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Orang yang sekarat. Huff. Kaulah yang akan mati. Wu Kun berteriak dengan marah. Dia menstimulasi seluruh zhen yuan yang tersisa di tubuhnya, dan dengan keras berteriak, seni pedang bayangan angin. Angin pedang dewa. Pedang panjang itu bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Itu dipenuhi dengan niat pedang yang agung. Cahaya pedang yang menakutkan itu mencekik. Off. Wu Kun tiba-tiba memuntahkan seteguk esensi darah ke pedang panjang itu. Seolah-olah pedang panjang itu telah memakan stimulan. Kekuatannya langsung meningkat dan menjadi lebih menakutkan. Esensi darah. Para tetua bahkan lebih ketakutan. Wu Kun sebenarnya menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menghadapi Feng Wuchen. Suara mendesing. Wu Kun mengayunkan pedang panjangnya. Cahaya pedang besar yang panjangnya puluhan kaki ditembakkan seperti kilat. Hal itu tidak dapat dihentikan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan esensi darah? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Tahap kedua dari Soverein Pisik diaktifkan. Cahaya kemasan di tubuh Feng Wuchen menghilang dan digantikan oleh cahaya merah darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura darah yang aneh. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Feng Wuchen. Kekosongan itu bergetar hebat seperti ombak yang mengamuk. Mantra pedang penghancur ilusi. Penghancuran ilusi sembilan surga. Pedang dewa naga tertinggi melayang di udara. Formasi berwarna merah darah muncul di tanah di bawah kaki Feng Wuchen. Krune mengambang juga diliputi oleh cahaya merah darah. Cahaya merah darah yang menyilaukan keluar dari formasi dan menuju ke langit. Suara mendesing. Deng. Dengungan. Cahaya pedang besar berwarna merah darah yang panjangnya puluhan kaki ditembakkan dengan momentum yang tak terbendung. Itu menggemparkan bumi seolah-olah akan membelah kehampaan menjadi dua. Ledakan. Off. Dalam sekejap, kedua lampu pedang itu bertabrakan. Energi destruktif menyebar. Wuchen memuntahkan seteguk darah. Lampu pedang hijau langsung terbelah menjadi dua. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Cahaya pedang berwarna merah darah terus menyerbu ke arah Wuchen dengan kecepatan yang mengerikan. Wuchen sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak. Wajahnya dipenuhi keputus asaan dan ketakutan. His, sekte awan fantasi tersentak ngeri. Semua orang sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin, kata Wuchen dengan suara bergetar. Gemuruh. Deng. Dengungan. Lampu pedang berwarna merah darah menyala dan bertabrakan tanpa ampun dengan Wuchen. Ledakan itu memekahkan telinga. Riak cahaya pedang yang sangat menakutkan menelan Wuchen. 210. Riak energi yang menyebar di langit menutupi istana sekte awan fantasi. Namun, dalam riak energi yang menakutkan, aura Wukun menghilang. Dia telah menghilang sepenuhnya. Wukun telah berubah menjadi abu. Sekte, Master Sekte, Grand Elder mulai gemetar. Dia tidak bisa lagi merasakan aura Wukun, dan kesedihan melonjak di hatinya. Pertempuran berakhir, dan sekte awan fantasi menjadi tenang. Riak energi di langit telah menyebar, dan tatapan semua orang tertuju ke langit. Selain Feng Wuchen, tidak ada orang lain di langit. Sekte, di mana Master Sektenya? Master Sekte sudah mati. Aku tidak bisa merasakan aura Master Sekte. Ekspresi para petinggi sekte awan fantasi berubah drastis. Mereka semua sudah menebak hasilnya, dan para murid bahkan lebih ketakutan. Dentang Sebuah pedang jatuh ke alun-alun, dan dentang tajam terdengar saat menusuk ke tanah. Pedang ini adalah senjata roh bermutu tinggi milik Wukun. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan tubuh tertinggi tahap kedua. Pada saat itu, kekuatan tempur Feng Wuchen telah melampaui tingkat pertama tahap asal langit, dan membunuh Wukun semudah membalik tangannya. Feng Wuchen perlahan turun, dan dengan lambayan tangannya, pedang Wukun terbang ke Kaisar Merah, dan dia berkata, Pedang ini milikmu mulai sekarang. Terima kasih, Master Pavilion. Kaisar Merah Tua berterima kasih, dan hatinya sangat gembira. Dia menginginkan senjata ilahi bahkan dalam mimpinya. Luan Sen menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Pemimpin besar, serangan pedang tadi benar-benar menakutkan. Wukun telah berubah menjadi abu. Serangan pedang itu cukup untuk menyaingi tahap asal langit tingkat kedua, bukan? Kekuatan ledakan tubuh tertinggi tahap kedua terlalu menakutkan. Liu Qingyang mengerutkan kening, dan dia berharap tidak lebih dari segera menerobos ke tahap kedua dari badan tertinggi. Feng Wuchen memusnahkan tokoh dikdaya tahap asal langit dengan satu serangan pedang. Kekuatan yang luar biasa seperti itu sungguh luar biasa. Membunuh pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage dengan satu serangan pedang. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Semua orang di sekte awan fantasi sudah ketakutan, dan wajah mereka dipenuhi teror. Tubuh mereka tidak bergerak seolah-olah membatu. Pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage tidak terkalahkan oleh mereka. Tapi sebelum Feng Wuchen, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tidak ada yang mau percaya bahwa seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9, Feng Wuchen memiliki kekuatan untuk menghancurkan Wukun. Sekte Master benar-benar mati. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Bahkan Master Sekte bukanlah tandingannya. Dengan kematian Master Sekte, Sekte Awan Fantasi telah berakhir. Siapa lagi yang bisa menangani Feng Wuchen? Para murid Sekte Awan Fantasi memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Wajah mereka sepucat kertas, dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pedang itu sudah menunjukkan bahwa Feng Wuchen telah membunuh Wukun. Selanjutnya, Wukun telah menjadi abu. Wajah Tetua Sekte Awan Fantasi sangat tidak sedap dipandang. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa Feng Wuchen akan mampu meningkatkan kekuatan tempurnya di saat-saat terakhir dan membunuh Wukun dengan satu serangan. Tetua pertama, berikan perintah. Sekte Awan Fantasi akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Bahkan jika kita mati, kita harus membuat mereka membayar akibatnya. Seorang Eselon atas berteriak dengan marah. Itu benar. Mari kita bertarung dengan mereka. Para petinggi lainnya meraung, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Huan yang mencibir dengan nada menghina, bertarung. Huh, kita mungkin tidak akan menang jika ada lebih banyak orang. Murid-murid Sekte Awan Fantasi ini ingin bertarung dengan kita. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Luan Sen mencibir dengan nada mengejek. Dia benar-benar tidak menganggap serius para murid Sekte Awan Fantasi. Meskipun Sekte Awan Fantasi memiliki lebih dari 10.000 murid, sebagian besar dari mereka berada pada tahap penyempurnaan energi atau tahap transformasi asal. Kekuatan mereka sangat lemah. Wajah Tetua Agung Sekte Awan Fantasi menjadi semakin jelek saat dia menatap ke arah Feng Wuchen. Pada akhirnya, tubuhnya bergetar hebat saat dia berteriak dengan marah, bunuh. Jika, jika, Tetua Agung tidak bisa lagi menahan kekuatan mengerikan tahap inti asal tingkat ke-9 yang diaktifkan sepenuhnya. Sekte Awan Fantasi tidak punya pilihan lain. Keputusan Feng Wuchen untuk memusnahkan Sekte Awan Fantasi tidak akan berubah. Tetua Agung Sekte Awan Fantasi lebih memilih mati dalam pertempuran daripada berdiri di sana dan dibunuh. Hari ini, Feng Wuchen meninggal atau Sekte Awan Fantasi dihancurkan. Huan Yang dan yang lainnya sedang menunggu perintah Feng Wuchen. Setelah perintah diberikan, kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam akan menyerang tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen, serahkan hidupmu. Tetua Agung meraung marah saat dia bergabung dengan dua tetua lainnya dan enam petinggi dari Sekte Awan Fantasi dan menyerang Feng Wuchen pada saat yang bersamaan. Musnahkan Sekte Awan Fantasi. Feng Wuchen dengan dingin memerintahkan sambil menatap dingin ke arah tetua Agung dan delapan petinggi lainnya yang menyerbu. Bahkan jika dia membunuh Hukun, Feng Wuchen tetap tidak akan membiarkan Sekte Awan Fantasi pergi. Musnahkan Sekte Awan Fantasi. Huan Yang dan Luan Sen meraung marah. Sebagai pemimpin, keduanya memimpin dan menyerang ke depan. Para prajurit menyerbu ke depan dan meraung dengan marah saat mereka memusnahkan Sekte Awan Fantasi. Momentum mereka mengguncang langit. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dengan cepat dan memenuhi setiap sudut alun-alun. Para murid dengan kultivasi yang lebih lemah sangat ketakutan. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bernapas. Ayo serang juga. Kaisar Merah berteriak dengan dingin ketika dia menyerang ke depan dengan senjata roh bermutu tinggi di tangannya. Duan Wuking berkata, serahkan tetua agung Sekte Awan Fantasi padaku. Liu Qingyang, Miao Qingqing, Feng Zan, dan Feng Yuan juga bergabung dalam pertempuran tersebut. Suara mendesing, suara mendesing. Ledakan, 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 ledakan. Dengan Huan Yang dan Luan Sen memimpin, ratusan tentara elit memulai pembantaian tanpa ampun dan berdarah dingin. Dengan teknik gerakan pergeseran instan yang menakutkan, mereka seperti malaikat maut, tanpa ampun menuai nyawa murid-murid Sekte Awan Fantasi. Pertempuran baru saja dimulai, dan sejumlah besar murid Sekte Awan Fantasi tewas. Saat Ling Xiao Xiao menyebarkan intisarinya dan terbang keluar, dia tersenyum pada Feng Wu Chen dan berkata, Kakak Feng, aku akan menyerahkan tetua agung dan yang lainnya padamu. Serahkan sisanya padaku. Feng Wu Chen telah memusnahkan ahli tahap asal surgawi dengan satu serangan pedang. Bagaimana Grand Elder dan delapan orang lainnya bisa menghadapi kekuatan yang kejam dan menakutkan seperti itu? Jika sembilan dari mereka bekerja sama, mereka pasti akan mencari kematian mereka sendiri. Tentu saja, meski mereka tidak bergerak, mereka tetap akan mati. Mencari kematianmu sendiri, bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk senyuman dingin. Dia memegang pedang dewa naga tertinggi dan terbang, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa lampu pedang menyala saat darah muncrat. Beberapa petinggi tewas seketika. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Suara mendesing. Feng Wu Chen bersinar lagi, dan pedang dewa naga tertinggi menyerang tanpa ampun. Tetua kedua dan tetua ketiga dari sekte awan fantasi langsung mati. Melihat para petinggi sekte awan fantasi dibunuh satu per satu, para murid putus asa. Mereka mulai lari ketakutan, tanpa arah apapun. Mereka hanya berharap untuk melarikan diri dari fantasi Cloud Sek. Teriakan minta tolong, tangisan minta tolong, dan tangisan ketakutan memenuhi seluruh sekte awan fantasi. Sayangnya, tidak ada yang bisa lolos. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam adalah mesin pembunuh. Mereka tidak akan membiarkan musuh lolos. Metode Feng Wu Chen kejam dan tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari sepuluh detik, para petinggi sekte awan fantasi, selain tetua agung, semuanya terbunuh. Kecepatan Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Pada saat ini, pedang dewa naga tertinggi Feng Wu Chen sudah menempel di dada tetua agung. Wajah Grand Elder dipenuhi ketakutan, dan butiran keringat menutupi wajahnya. Menekan rasa takut di hatinya, tetua agung memohon, Feng Wu Chen, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Patua, tolong ampuni murid-murid sekte awan fantasi. Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan saya, jawab Feng Wu Chen dingin. Pedang dewa naga tertinggi tanpa ampun menusuk dada tetua agung. Kamu, ekspresi Grand Elder berubah drastis. Dia menunjuk Feng Wu Chen dengan ngeri. Tetua agung, pilar dukungan terakhir telah runtuh. Murid-murid yang lebih kuat dari sekte awan fantasi tidak dapat lagi bertahan. Feng Wu Chen mencabut pedang dewa naga tertinggi, dan tetua agung jatuh selamanya. Pilar terakhir dari sekte awan fantasi telah runtuh. Pada saat kematian mereka, tidak ada yang tahu apakah mereka merasakan penyesalan di hati mereka. Semuanya berawal dari keserakahan manusia. Keserakahan tidak akan pernah bisa terpuaskan. Karena keserakahan, sekte bintang kutub dihancurkan, dan sekte awan fantasi juga akan dihancurkan. Feng Wu Chen mengibaskan darah di pedangnya dan berkata dengan dingin, jangan biarkan siapapun hidup. Iya, para prajurit berteriak dengan hormat. Mereka membunuh sepuasnya dan begitu bodoh hingga berlumuran darah. Para murid sekte awan fantasi dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka sudah begitu ketakutan dengan kekuatan mengerikan dari kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam sehingga mereka tidak lagi tega untuk melawan. Selain para murid yang bertempur sampai mati, murid-murid lainnya juga melarikan diri atau berlutut dan memohon belas kasihan. Dalam sepuluh menit singkat, ribuan murid sekte awan fantasi terbunuh. Jumlah korban tewas meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan kematian wukun dan eselon atas sekte awan fantasi, orang-orang yang tersisa tidak dapat melawan sama sekali. Setelah satu jam, tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang selamat. Sekte awan fantasi dihancurkan. Mayat berserakan di fantasi cloudsec. Darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kental menyelimuti seluruh istana. Adegan itu sangat tragis. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Itu hanyalah pemandangan yang mengerikan. Jika seseorang menonton di dekat fantasi cloudsec, mereka akan ketakutan. Melapor kepada Panglima Besar, semua orang di sekte awan fantasi sudah mati. Tidak ada seorang pun yang selamat. Lapor Huan yang dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, bagus sekali. Sekte bintang kutub dan sekte awan fantasi keduanya hancur. Begitu berita kehancuran sekte awan fantasi menyebar, tak seorang pun di empat kerajaan akan berani menargetkan pagoda sembilan kosmos lagi. Kakak Feng, masih ada sekte taiksu, kata Liu Qingyang. Sekte taiksu adalah yang pertama bergerak. Tentu saja, kita tidak bisa melepaskan mereka. Kaisar Merah berteriak dengan dingin. Duan Wuking berkata dengan sungguh-sungguh, sekte taiksu sangat kuat. Dengan kekuatan kita saat ini, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Yang terpenting, sekte taiksu berada di Kekaisaran Bulan Air. Kaisar Bulan Air tidak akan hanya menonton sebagai kita berurusan dengan sekte taiksu. Kekuatan sekte taiksu memang menakutkan. Kakak Feng, kamu tidak boleh meremehkan mereka, kata Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen menganggup dan berkata, kekuatan sekte taiksu memang menakutkan. Terlebih lagi, Kaisar selalu memintaku untuk mewaspadai Kaisar Bulan Air, tapi dia tidak pernah mengambil tindakan. Ayahku telah menghilang begitu lama, dan masih belum ada berita atau petunjuk. Tampaknya itu adalah Kekaisaran Bulan Air atau sekte taiksu, Feng Wuchen menebak dengan dingin, dan rasa dingin yang menakutkan muncul di matanya. Penghancuran sekte bintang kutub dan sekte awan fantasi berarti Feng Zheng Kiong tidak ditangkap oleh mereka. Kalau tidak, mereka akan memanfaatkannya untuk mengancam mereka. Kaisar dan Kekaisaran Awan jatuh jelas tidak terlibat. Jika tidak, mereka tidak akan takut pada Feng Wuchen. Bahkan lebih mustahil lagi bagi sekte guntur angin untuk terlibat. Yang tersisa hanyalah Kerajaan Bulan Air dan sekte taiksu. Panglima besar, kamu curiga itu mereka? Duan Wuking mengerutkan kening dan bertanya, jika seperti yang dikatakan Feng Wuchen, maka segalanya akan merepotkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Ini hanya tebakan. Ayo pergi. Sebelum para prajurit pergi, mereka mengumpulkan banyak harta karun dan bahkan menghancurkan puluhan istana megasekte awan fantasi, meratakannya hingga rata dengan tanah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!